Changlong, apa yang sedang kamu lakukan? Ketika pemuda jangkung dan tegap itu mendekati Long Chen, penguasa kota Redwater, yang hendak naik ke atas, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Long Chen. Dengan intuisinya yang tajam, dia secara alami tahu bahwa putranya akan membuat masalah di sini. Long Chen menghela napas lega. Kenyataannya, orang-orang yang benar-benar dia takuti adalah penguasa kota Redwater dan pasukan Neter. Jika dia sendirian, tidak akan ada masalah. Namun, dia memiliki si Yong Waner dan beban lainnya di belakangnya. Jika dia benar-benar menyinggung mereka, Biksu itu bisa melarikan diri, tetapi kuil tidak bisa. Ada begitu banyak orang di suku beruang barbar. Ayah, orang ini sangat berani. Dia berani menggertak Kinger, aku. Kian Changlong buru-buru menjelaskan. Bajingan, apakah kau akan mengganggu kultivasi damai Lord Neter Army hanya karena ini? Jika begitu, kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi muridnya? Usir dia dan pergilah dari sini. Penguasa kota Redwater berbicara terus terang dengan martabat yang tidak dapat ditolak. Lagi pula, orang ini hanya berada di level kedua alam bela diri surga. Apakah kau berbohong untuk menggertak Kinger? Kata penguasa kota Redwater setelah melirik Longchen. Saya mengerti. Kian Changlong bagaikan balon kempes yang dimarahi. Namun, saat dia berbalik, dia melampiaskan semua amarahnya pada Longchen. Bocah, ikutlah denganku, kata Kian Changlong diam-diam. Longchen menyilangkan lengannya dan mengabaikannya sama sekali. Dia bukan orang bodoh. Sekarang belum waktunya untuk keluar. Dia sudah punya rencana. Siong Jun dan yang lainnya berdiri dekat di belakang Longchen, dengan Longchen sebagai pemimpin mereka. Siong Jun telah menyingkirkan gagasan untuk menjadi murid tentara Neter dari benaknya. Ia hampir mati, tetapi tentara Neter bahkan tidak melihatnya. Terlebih lagi, Kian Changlong jelas memiliki ide yang sama dengannya, yaitu menjadi murid tentara Neter. Kemudian, ketika dia cukup kuat, dia akan direkomendasikan ke tentara Neter. Apakah menurutmu kau akan aman di sini? Aku akan menunggumu di luar. Aku yakin kau tidak akan keluar selama sisa hidupmu. Kian Changlong membiarkan Liu Kinger memegang lengannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Prajurit Underworld Army yang hendak naik ke atas, melirik Longchen dan tiba-tiba melihat ke arah Siong Army di belakangnya. Tatapan matanya yang awalnya tenang tiba-tiba berubah. Setelah memberitahu Siong Jun untuk menunggu, dia langsung turun ke bawah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia sudah berdiri di depan Siong Jun dengan baju besinya yang sedingin es. Di tempat kecil seperti kota Redwater, sebenarnya ada seorang pemuda dengan tubuh liar bawaan. Nak, siapa namamu? Kata-katanya ditujukan pada Siong Jun. Tubuh buas. Siong Jun bingung, tetapi orang di depannya adalah orang yang ingin dia lihat bahkan dalam mimpinya. Dalam kegembiraannya, dia dengan cepat dan gugup berkata, Aku. Aku Siong Jun. Prajurit dunia bawah menatapnya sejenak, lalu tersenyum dan bertanya dengan lembut, Siong Jun, apakah kamu tertarik untuk menjadi muridku? Apa? Semua orang yang hadir, kecuali penguasa kota Redwater, tercengang, terutama Kian Changlong. Dia bermimpi menjadi murid Zhao Kong Ming, tetapi sampai sekarang, Zhao Kong Ming belum menyetujuinya secara terbuka. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu mudah menerima orang barbar ini sebagai muridnya hari ini. Apa sebenarnya savage body itu? Itulah pertanyaan yang ada di hati banyak orang. Tubuh buas adalah tubuh yang memiliki kemungkinan besar untuk memasuki alam bela diri dewa. Karena itu, aku, Zhao Kong Ming, akan menerimamu sebagai muridku. Di masa depan, aku juga akan merekomendasikanmu untuk bergabung dengan pasukan dunia bawah. Apakah kau bersedia? Zhao Kong Ming bertanya dengan penuh harap. Saya. Tentu saja saya bersedia. Salam, guru. Siong Jun sangat gembira. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Dengan suara plop, ia berlutut di tanah. Wajahnya penuh kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Terlebih lagi, ia benar-benar memiliki kekuatan untuk memasuki alam bela diri dewa. Kalau saja dia bisa menjadi ahli alam bela diri dewa, dia pasti akan menjadi legenda super dalam radius 500 mil. Bagus, bagus. Mulai hari ini, kau adalah muridku, Zhao Kong Ming. Zhao Kong Ming dengan gembira membantu Siong Jun berdiri. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia berbalik dan berkata kepada Kian Chang Long, Long, R., kamu mungkin pernah mengalami konflik sebelumnya. Bisakah kamu melihat wajah Paman Zhao dan tidak berdebat dengan mereka? Meskipun Kian Chang Long sangat enggan, di bawah tatapan ayahnya, dia hanya bisa berpura-pura acuh-ta'acuh dan berkata, tentu saja. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Sekarang saudara Siong Jun juga telah menjadi murid Paman Zhao, kita berada di pihak yang sama. Bagaimana mungkin aku menyerang orang-orangku sendiri? Tetapi kapan Paman Zhao akan menerimaku sebagai murid? Menggunakan bantuan ini untuk bertanya pada Zhao Kong Ming adalah cara terbaik. Zhao Kong Ming tersenyum dan berkata, Longer adalah bakat yang luar biasa. Dengan bimbingan saudara Kian, bagaimana mungkin aku mengkritik dan menyesatkannya? Namun di masa depan, jika Longer memiliki kekuatan dan ingin bergabung dengan pasukan dunia bawah, kamu dapat menemuiku kapan saja. Sejujurnya, Kian Chang Long ingin menjadi murid Zhao Kong Ming karena dia ingin bergabung dengan pasukan dunia bawah. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Zhao Kong Ming, dia sangat gembira dan sudah melupakan masalah Long Chen. Masalah hari ini tampaknya berakhir bahagia, tetapi kenyataannya tidak. Ketika Liu Qinger pergi, dia masih menatap Long Chen dengan penuh kebencian. Matanya tampak penuh tipu daya. Keinginan Xiong Jun terpenuhi dan ia menjadi murid Zhao Kong Ming. Setelah penguasa kota Redwater pergi, Zhao Kong Ming membawa Xiong Jun ke atas. Hari ini, mereka tidak hanya bisa lolos dari Malapetaka, tetapi mereka juga mengalami peristiwa yang membahagiakan. Para pemuda suku beruang barbar sangat bersemangat. Bahkan Xiong Waner telah minum banyak anggur dan wajahnya memerah. Setelah bermain dengan mereka sebentar, Long Chen kembali ke kamarnya. Zhao Kong Ming itu benar-benar orang yang baik. Long Chen selalu merasa bahwa sikap dingin yang dia tunjukkan di awal dan antusiasme yang dia tunjukkan setelah mengetahui Xiong Jun memiliki tubuh barbar merupakan kontras yang terlalu besar. Namun, ia tidak menemukan kesalahan apapun. Ia berharap bahwa ia hanya berpikir terlalu banyak. Kuda boneka dan pil rahasia surgawi itu, apa itu? Duduk bersila di tempat tidur, Long Chen sangat penasaran dengan benda-benda ini. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Datang. Dengan suara berderit, orang yang masuk adalah Xiong Waner, yang wajahnya memerah setelah minum. Saat itu sudah malam. Di bawah langit malam, kulitnya yang berwarna gandum, tubuhnya yang tinggi, kakinya yang ramping, dan matanya yang menawan semuanya sangat menarik. Kakak Long Chen, apakah aku mengganggu kultifasimu? Meskipun dia mabuk, dia masih sangat sadar dan bertanya dengan hati-hati. Tidak, ada apa? Tanya Long Chen dengan nada lembut. Haha, tidak apa-apa. Aku baru saja menerima surat dari burung boneka. Orang-orang di suku itu ingin aku membawa yang lain kembali besok, jadi aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Xiong Waner menatap Long Chen, ada ekspresi enggan di matanya. Apakah Xiong Jun mengikuti Zhao Kongming itu? Tanya Long Chen. Xiong Waner menganggup dan berkata sambil tersenyum, ini adalah berkah Juner. Saya harap dia bisa mencapai hasil yang baik dan membawa kejayaan bagi suku kita di masa depan. Kamu baru saja menyebutkan burung boneka. Karena itu, Long Chen teringat pada kuda perang hitam yang ditunggangi Zhao Kongming. Burung boneka. Kaka Long Chen, tidakkah kau tahu bahwa ini adalah burung yang dibuat oleh seorang dalang di antara para master jimat. Burung ini sangat cepat. Melalui susunan jimat khusus, burung ini dapat langsung menyerapki roh kaisar di udara dan mengubahnya menjadi energi. Ada banyak jenis burung boneka di domain kekaisaran, dan ada juga kecepatan yang berbeda. Sangat praktis. Xiong Waner menatap Long Chen dengan aneh. Long Chen ini sepertinya belum pernah melihat pasar sebelumnya. Ahli jimat, ahli boneka, Waner, bisakah kalian ceritakan padaku tentang benda-benda ini? Long Chen lebih mempercayai Xiong Waner. Jika orang lain, mereka pasti akan curiga jika Long Chen menanyakan hal-hal ini. Namun, Xiong Waner tidak pintar, dan dia secara membabi buta mempercayai Long Chen. Wanita dengan payudara besar dan tidak punya otak adalah gambaran sebenarnya dari Xiong Waner. Melihat bahwa Long Chen membutuhkannya, Xiong Waner sangat senang. Dia buru-buru menjelaskan, di wilayah kekaisaran, selain prajurit, prajurit biasa, dan prajurit binatang yang benar-benar menurun, ada banyak profesi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar adalah profesi non-tempur. Di antara mereka, ada dua profesi yang sangat istimewa, Master Jimat dan Master Alkemis. Master Jimat mempelajari teknik Jimat sejak usia muda. Dengan menggambar rune pada harta sihir, senjata, dan bahan khusus, mereka dapat membuat berbagai jenis kertas Jimat. Banyak dari kertas Jimat ini dapat menyimpan kekuatan serangan yang kuat. Long Chen sangat jelas tentang hal ini. Bahkan di Myriad Kingdoms Domain, hanya ada sedikit kertas Jimat yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kertas Jimat sederhana, seperti Flaming Scarlet Talisman. Long Chen pernah menderita hal-hal ini sebelumnya. Di antara para Master Jimat, ada jenis Master Boneka. Mereka menggunakan beberapa Jimat khusus dan mengukirnya pada beberapa bahan khusus untuk membuat boneka untuk kita gunakan. Misalnya, berbagai jenis burung boneka adalah salah satunya. Anda seharusnya melihat kuda perang Neterward yang ditunggangi Master Juner hari ini. Kuda itu dibuat oleh seorang Master Boneka tingkat tinggi. Kuda itu sangat cepat, tak kenal lelah, dan memiliki daya serang yang sangat kuat. Semua prajurit pasukan Neterward menunggangi kuda perang Neterward jenis ini. Long Chen dapat memahami hal ini. Di Myriad Kingdoms Domain, mereka sering menggunakan binatang iblis sebagai alat transportasi. Bagaimanapun, True Essence manusia terbatas. Bepergian dalam waktu lama akan menghabiskan True Essence, dan ketika mereka menghadapi pertempuran, mereka akan tamat. Di tiga Imperial Domain, binatang iblis pada level ini pasti sudah berubah. Selain itu, ini adalah desolate Imperial Domain. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan tunggangan binatang iblis, itulah sebabnya industri pupet Master sangat berkembang. 872. Di wilayah Kerajaan Seribu, baik ahli jimat maupun dalang dianggap amatir. Namun, di tiga wilayah Kekaisaran, ada sistem yang ketat. Mengenai sang alkemis, Long Chen secara garis besar tahu bahwa Si Tu Yu adalah seorang alkemis di klan iblis di pemakaman primordial. Para alkemis dapat menggabungkan berbagai ramuan spiritual, membakarnya dengan api alkimia, dan mengolahnya dengan teknik alkimia yang ketat. Dengan ini, mereka dapat memurnikan pil dengan berbagai efek. Beberapa pil bahkan memiliki efek yang menentang surga hanya dengan bahan baku yang sederhana. Jumlah alkemis tidak kurang dari jumlah dalang. Di kota Redwater, ada puluhan alkemis dan ahli jimat. Alkemis dan ahli jimat terkuat semuanya adalah tamu kota. Setiap tahun, mereka dihadiahi sejumlah besar kristal Kekaisaran. Tentu saja, pil oracle ilahi tidak dapat dibuat oleh para alkemis kota Redwater. Pil oracle ilahi dari kamar dagang Redwater dibeli dari orang lain dengan harga murah. Itu hanya yang ku dengar, aku tidak tahu apakah itu benar. Ketika pil peramal ilahi disebutkan, Long Chen berkedip. Bahkan Zhao Kong Ming pun tertarik pada pil peramal ilahi. Apa yang bisa dilakukannya? Wan R, apakah kau tahu apa saja manfaatnya? Tanya Long Chen dengan suara rendah. Pil peramal surga adalah jenis obat yang sangat sulit untuk diracik dengan sukses. Hanya alkemis yang telah mencapai tingkat lanjut alam surga yang dapat meramunya, dan mereka yang telah mencapai tingkat lanjut alam surga, yaitu sekitar tingkat ke-9 alam surga, hanya dapat meramu pil peramal surga dengan kualitas yang relatif rendah. Oracle ilahi berkualitas rendah berisi rahasia alam bela diri langit. Oracle ini dapat membantu orang-orang di alam bela diri bumi tingkat ke-9 untuk menerobos ke alam bela diri langit. Oracle ini juga dapat membantu orang-orang di alam bela diri langit tingkat pertama atau kedua untuk menerobos ke alam bela diri langit tingkat ketiga. Kurasa Guru Juner ingin memberikan Pil Oracle Ilahi kepada orang lain. Meskipun itu berharga, itu tidak berguna bagi kita. Long Chen menganggup dan berkata, begitu. Berapa banyak kristal kekaisaran yang bisa diperoleh dari pelelangan Pil Oracle Ilahi? Tanya Long Chen. Ini, aku tidak begitu yakin. Seharusnya sekitar seribu kristal kaisar. Tapi siapa yang akan bersaing dengan pasukan Neterward dalam pelelangan ini? Jadi dia seharusnya hanya membutuhkan beberapa ratus kristal kaisar untuk memenangkan pelet nasib surga ini. Long Chen menganggup tanda mengerti. Setelah berbicara sebentar, hari sudah larut malam. Meskipun Siong Waner agak enggan, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, jadi dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Ayo kita pulang. Aku akan mengantarmu besok, kata Long Chen sambil tersenyum. Terima kasih, kakak Long Chen. Mata Siong Waner dipenuhi rasa terima kasih. Setelah dia pergi, Long Chen perlahan mencerna pengetahuan yang baru saja diperolehnya. Pil Tianji. Pil Tianji ini dapat menghemat waktu kultifasiku setidaknya satu tahun. Namun, aku hanya memiliki kristal kaisar. Di mana aku dapat menemukan seribu kristal kaisar. Satu sen membuat pahlawan bingung. Long Chen akhirnya mengerti sakitnya tidak punya uang. Dia mengetahui dari Siong Waner bahwa pelelangan akan diadakan dalam sepuluh hari. Di mana dia bisa menemukan seribu kristal kaisar. Sejujurnya, yang paling diinginkan Long Chen adalah menjadi lebih kuat dengan cepat. Ketika dia mendengar tentang efek dari Heaven Faith Palette, dia sudah memutuskan untuk mendapatkannya. Zhao Kongming telah mengatakan bahwa pelelangan akan dilakukan sesuai dengan aturan normal. Zhao Kongming hanya memberikan pil takdir surga secara cuma-cuma. Jika harganya lebih tinggi dari yang diharapkannya, dia mungkin tidak akan membelinya. Long Chen ingin mencoba peruntungannya. Orang lain mungkin tidak berani menaikkan harga terhadap Zhao Kongming, tetapi dia melakukannya. Lagipula, dia adalah tipe orang yang tidak memperlakukan uang sebagai uang. Jika aku ingin pergi ke Sword Spirit Imperial Domain, aku harus mencapai God Martial Realm. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku bisa perlahan-lahan menghabiskan waktuku di Heaven Martial Realm. Long Chen berdiri, membuka jendela dan menatap malam yang tak terbatas. Ada yang tidak beres. Kucing kecil, mengapa kenam binatang buas itu mampu melewati laut bintang terfragmentasi dan mencapai alam Kaisar Desolate padahal mereka hanya Marsial Monark tingkat 9? Long Chen tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Mungkin ada cara lain untuk pergi ke domain kekaisaran tanpa mencapai alam bela diri dewa. Kalau begitu, dia tidak perlu merasa begitu cemas. Dalam sekejap mata, lebih dari dua tahun telah berlalu sejak ia mengucapkan sumpah 10 tahun. Ia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Klan Monster, alam Kaisar tingkat 9, sudah memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Mereka dapat melewati laut bintang yang hancur dengan beberapa kesulitan. Alam bela diri dewa hanyalah standar bagi kalian manusia. Perkataan Kiten yang kejam membuat suasana hati Long Chen jatuh ke dasar. Jika kau benar-benar ingin melakukannya, jangan berpikir kau bisa beruntung. Tidak ada jalan pintas di dunia ini. Selain itu, jika kau pergi ke Sword Spirit Imperial Domain tanpa kekuatan God Martial Realm, kau hanya akan mencari penghinaan. Jadi, sebelum mencapai God Martial Realm, sebaiknya jangan pergi ke sana. Fad Chet, aku tidak menyangka kau bisa mengatakan sesuatu yang masuk akal di saat kritis seperti ini. Mulut Long Chen melengkung membentuk senyum. Kiten benar. Long Chen memang sedikit tidak sabaran. Enyahlah. Aku tampan dan elegan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi orang bodoh? Si kucing kecil membantah. Tubuh mungilnya yang berbulu itu berasal dari alam maya yang agung. Kalau saja suaranya tidak terlalu tidak enak didengar, dilihat dari penampilannya saja, dia pasti makhluk yang sangat mengemaskan. Tiba-tiba, Long Chen menyadari bahwa tubuh Kiten telah sedikit berubah. Dia tidak tahu apa yang telah berubah. Dari luar tampak sama, tetapi bagian dalamnya tampak telah banyak berubah. Iblis mimpi ini bukan lagi iblis mimpi yang asli. Kau menyadarinya, kata Kiten dengan bangga dan ekspresi puas di wajahnya. Kamu sudah berubah. Hei hei, setelah bekerja keras siang dan malam, akhirnya aku berhasil mengubah makhluk kecil ini menjadi monster berbahaya yang berpotensi. Lihat saja nanti. Setelah berkata demikian, si anak kucing berbulu itu menghilang di hadapan Long Chen. Bahkan aura milik monster pun lenyap tanpa jejak. Hanya dengan menggunakan mata iblis pemakan roh, Long Chen dapat menyadari bahwa tubuh iblis mimpi milik Kiten telah bergoyang di depan matanya. Dengan suara, swash tubuhnya kembali berada di depan Long Chen. Lihat. Menakjubkan? Bukan. Bukankah kau memuja kakek kucing? Anak kucing itu menatap ke langit dan tertawa bangga. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Baru saja, itu adalah teknik pernapasan kura-kura gaib. Itu membuatmu sama sekali tidak bisa merasakan kehadiranku. Bahkan jika kau melihatku, aku bisa menggunakan teknik ilusi iblis mimpi untuk membuat orang lain berpikir bahwa mereka tidak melihatku. Ini adalah transformasiku sebagai iblis mimpi. Haha, mulai hari ini dan seterusnya, aku bisa mengintip semua jenis wanita cantik yang sedang mandi dan menyentuh semua jenis wanita cantik secara diam-diam. Haha. Kamu. Long Chen tersenyum tak berdaya. Namun, hatinya masih sangat gembira. Dengan keterampilan ini, dia bisa meninggalkan Long Chen dan mencari tahu banyak hal. Dengan Void Dragon Talisman, bahkan jika dia menghadapi bahaya, Long Chen bisa memanggilnya kembali kapan saja. Teknik pernapasan kura-kura gaib yang dikombinasikan dengan teknik ilusi iblis mimpi benar-benar dapat menghasilkan banyak efek. Setidaknya jika Kiten keluar, dengan kemampuannya, sangat sedikit orang yang dapat melihatnya dan menyakitinya. Dengan keterampilan ini, ia dapat dianggap sebagai pengintip atau pencuri. Namun, ada kabar buruk untukmu. Apa? Long Chen bertanya dengan hati-hati. Setelah transformasiku, teknik ilusi iblis mimpi ini dapat digunakan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Namun, untuk menjadi lebih kuat, diperlukan dukungan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus membiarkanku memakan banyak ramuan. Selama ada energi spiritual, pil obat sudah cukup. Tentu saja, jika itu tidak memungkinkan, aku dapat dengan berat hati menerima Kristal Kaisar. Selama itu bisa dimakan, aku tidak akan menolaknya. Pergilah ke neraka, kau hanya menambah bebanku. Long Chen membalasnya dengan sebuah pukulan. Di saat ia tidak punya uang, si kecil ini tetap datang untuk ikut bersenang-senang. Ia hanya minta dihajar. Ayo, ini sudah larut malam. Aku baru saja berbicara tentang ramuan, pil obat, dan Kristal Kaisar, dan sekarang seseorang mengirimkannya. Kiten tertawa dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia dengan sangat sadar memasuki alam void. Mata Long Chen berbinar. Sebelumnya, di luar jendela, ada seekor burung seukuran telapak tangan terbang ke arahnya. Dengan sekali gerakan, Long Chen meraih burung itu di tangannya. Ini bukan burung sungguhan, melainkan burung boneka. Ada tanda sederhana di tubuhnya. Pada saat ini, di tengah malam, burung itu berkedip-kedip dengan cahaya redup. Ada energi hangat di dada burung boneka itu. Long Chen menduga bahwa inilah sumber energi burung boneka itu. Dengan suara berderak, burung boneka itu dihancurkan oleh Long Chen. Dan pecahan-pecahannya melayang di udara, dan setelah beberapa saat, semuanya menghilang sepenuhnya. Sebuah catatan kecil muncul di tangan Long Chen. Di atasnya tertulis, jika kau punya nyali, datanglah ke pinggiran kota Redwater sendirian, 500 meter di depan gerbang kota. Orang yang menandatanganinya adalah Liu Qinger, yang diprovokasi Long Chen pada siang hari. Setelah ditanya oleh Zhao Kongming, dia berkata bahwa dia tidak ingin berdebat dengan Long Chen. Namun, dia masih ingat dalam hatinya bahwa di kota Redwater, Long Chen adalah orang pertama yang begitu kasar hingga mengarahkan tombak di tangannya ke lehernya. Liu Qinger ini dari kamar dagang Redwater. Kamar dagang Redwater adalah penyelenggara lelang ini, jadi wanita ini pasti membawa banyak uang. Tidak heran Kiten berkata kalau ada seseorang yang datang untuk mengantarkan uang. Apakah Liu Qinger begitu yakin bahwa saya akan menepati janji? Jika bukan karena Tianji eliksir, Long Chen tentu saja tidak akan repot-repot memprovokasinya. Agaknya, dia hanya mencoba. Dia mungkin tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan pergi. Kenyataannya, beginilah situasinya. Liu Qinger mengamuk saat ia tidak bisa membunuh Long Chen. Qian Changlong mengusirnya keluar dari kota Redwater. Setelah beberapa kali membujuk dan berjanji, ia akhirnya berhasil menenangkan Liu Qinger. Setelah beberapa kali terlibat dalam kekacauan, Liu Qinger teringat pada Long Chen. Ia masih marah, jadi ia muncul dengan ide ini untuk melihat apakah ia bisa memancing Long Chen keluar. Dia bukan orang bodoh. Kenapa dia datang ke sini? Qian Changlong bertanya dengan serius. 873 Tentu saja, jika dia tahu bahwa aku, Qian Changlong, ada di sini, dia tidak akan berani datang bahkan jika dia punya sepuluh nyali. Qinger, tidakkah kau berpikir begitu? Sambil berbicara, tangan Qian Changlong dengan gelisah mengusap dada Liu Qinger. Liu Qinger menepis lengannya dan memarahi, bukankah aku baru saja membuatmu merasa senang? Jaga tanganmu, atau aku akan memotongnya? Qian Changlong memaksakan senyum dan menarik lengannya kembali. Dia tadi lebih seksi dari siapapun, tapi sekarang dia berpura-pura suci di hadapanku. Qian Changlong memfitnah dalam hatinya. Dia adalah putra penguasa kota Redwater. Ada banyak wanita yang lembut dan cantik di kota Redwater. Jika ayahnya tidak ingin membangun hubungan baik dengan kamar dagang Redwater, dia tidak akan datang ke sini untuk menderita dan menahan amarah wanita ini. Sudah malam. Dia belum datang juga. Aku rasa tidak ada gunanya. Keduanya berdiri dari rumput biru dan menepuk-nepuk pantat mereka. Aku terlalu meremehkannya. Tidak, dia berani menyakitiku. Aku harus menemukan cara untuk membunuhnya. Qian Changlong, sebelum dia meninggal, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku lagi. Liu Qinger melotot padanya. Baiklah, baiklah. Aku akan mencari cara untuk membunuhnya besok, kata Qian Changlong tanpa daya. Meskipun Liu Qinger memiliki temperamen yang buruk, dia memiliki tubuh yang bagus. Jika Qian Changlong tidak menyentuhnya, dia lebih baik mati. Tepat saat mereka berdua hendak kembali ke kota Redwater, serangkaian langkah kaki berirama tiba-tiba terdengar dalam kegelapan. Keduanya saling melirik dan melihat ke depan dengan heran. Benar saja, mereka melihat seorang pemuda berwajah ganas yang ditutupi sisik merah darah. Dia memegang tombak tajam berwarna emas dan hitam di tangannya saat dia berjalan keluar dari kegelapan. Siapa itu? Qian Changlong belum pernah melihat mata transformasi jiwa naga Longchen. Itu dia. Bunuh saja dia. Kau berada di level ke-6 alam bela diri surga. Jika kau tidak bisa membunuhnya dalam 10 tarikan napas, jangan datang menemuiku. Melihat Longchen, mata Liu Qinger memerah. Apa yang paling tidak tahan ia lihat adalah tatapan acuh-ta'acuh Longchen padanya. Sialan, dia adalah petarung tingkat 6 dari alam bela diri surga. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Longchen sudah menduga bahwa Qian Changlong akan berada di sampingnya. Namun, tingkat ke-6 dari alam bela diri surga tampaknya agak kuat. Mata Liu Qinger dan Qian Changlong berbinar dingin ketika mereka melihat Longchen. Lakukan saja. Liu Qinger tidak punya waktu untuk basa-basi dan langsung mendesak. Ya, ketika dia mengepalkan tinjunya, juba biru Qian Changlong terkoyak oleh otot-ototnya yang menonjol. Kekuatan yang melonjak menyapu tubuhnya dan aura penghancur melonjak ke arah Longchen. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaki Qian Changlong menghentak tanah, menyebabkan tanah yang keras itu bergetar. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya dia. Qian Changlong seharusnya adalah seorang seniman bela diri yang ahli dalam kekuatan. Dalam kegelapan, Longchen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia memegang domain bintang 3000 di tangannya saat dia melesat maju seperti seberkas cahaya merah darah. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Qian Changlong. Sangat cepat. Qian Changlong tercengang. Memang, Longchen telah menggunakan lima gambar transendensi berdaulat. Kekuatan bertarungnya langsung mencapai level kelima alam bela diri surga. Di masa lalu, dia hanya bisa mencapai level itu setelah menggunakan teknik pengorbanan darah dua kali atau lebih. Tinjun naga yang kejam. Kecepatan tidak sepenting kekuatan, itu bukan faktor penentu. Pada saat itu, Qian Changlong meraum dengan marah. Tanda naga muncul di tubuhnya dan pada akhirnya, mereka mengembun di tinjunya. Dia meninju dengan tinju emas. Segera, gambar naga yang ganas muncul. Kepalanya yang besar dan ganas bergerak ke arah Longchen. Itu sebenarnya gambaran tinju Qian Changlong. Naga ganas itu bukanlah naga dewa. Ia mirip dengan naga banjir, konon ia adalah keturunan naga dewa dari era primordial. Ukulan yang mengguncang langit dan bumi itu telah meledak dengan asal mula sejati dari alam surga ke-6. Ukulan itu memang telah mencapai tingkat yang dapat menghancurkan Longchen. Ukulan naga kejam itu jelas merupakan keterampilan pertempuran kerajaan tingkat tinggi. Langkah tujuh bintang biduk. Pada saat yang genting itu, Longchen mengambil risiko dan menggunakan seven star steps of the Big Dipper. Sebuah astrolabe ilusi muncul di bawah kakinya. Siluetnya berubah dengan cepat. Yang sangat mendebarkan adalah dia menghindari violent dragonfish beberapa sentimeter dan bergegas menuju Qian Changlong. Beranikah kau melawanku dalam pertarungan jarak dekat? Kau mencari kematian? Karena Longchen, Qian Changlong telah disiksa oleh Liu Qinger untuk waktu yang lama. Dia sudah sangat marah. Di tempat yang gelap dan berangin tanpa seorang pun di sekitar, itu adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Dia meninju lagi, hendak menyerang Longchen. Dengan suara desiran, langkah kaki Longchen berubah menjadi kabur. Dia benar-benar berputar mengelilingi Qian Changlong dalam bentuk busur, tepat berputar di belakang Qian Changlong. Kecepatan Qian Changlong sebenarnya tidak secepat Longchen. Lagi pula, tubuhnya lebih besar dan gerakannya tidak lincah seperti Longchen. Kau ingin pergi ke belakangku dengan kecepatanmu? Ejek Qian Changlong. Dia tiba-tiba menoleh dan mengejar Longchen. Ketika dia menoleh, dia melihat pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Pada saat itu, Longchen telah meninggalkannya sepenuhnya. Tubuhnya seperti pusaran darah, bergegas menuju Liu Qinger yang sedang menonton pertarungan. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Longchen segera mencapainya. Kau ingin berurusan denganku? Kau pikir aku orang yang mudah ditipu? Liu Qinger menggertakan giginya. Dia hendak menyerang. Namun, pada saat itu, dunia devoring blood milik Longchen tiba-tiba muncul dan menyelimutinya dalam sekejap. Apa ini? Liu Qinger berteriak kaget. Di bawah kekuatan dunia pemakan darah, energi murninya ditekan. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas di ruang merah. Tombak bersinar Longchen berubah menjadi bintang dan dengan cepat mendekatinya. Bukan hanya kekuatan dunia pemakan darah, tetapi juga kekuatan domain menyelimuti tubuh Liu Qinger. Tidak, Qian Changlong, selamatkan aku. Liu Qinger menjerit memilukan. Pada saat itu, di matanya, wajah Longchen menjadi sangat dingin. Aura pembunuh yang dingin meletus dari tubuhnya. Apa ini? Di belakang Longchen, Liu Qinger melihat bayangan naga suci berwarna merah darah. Itu adalah monster yang sangat besar, seolah-olah itu adalah eksistensi di atas semua makhluk hidup. Hanya dengan melihatnya sekilas saja, Liu Qinger gemetar. Pada saat itu, Liu Qinger dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal telah memprovokasi Longchen. Namun, sudah terlambat. Seni tombak 3000 domain. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun menjadi satu titik. Itulah ujung tombak 3000 domain. Tombak itu langsung menembus leher Liu Qinger. Darah segar mengalir dari ujung tombak 3000 domain dan menetes ke tanah. Liu Qinger belum meninggal, tetapi kesadarannya dengan cepat memudar. Matanya terbuka lebar saat dia menatap pemuda yang telah menusup tubuhnya dengan tombak panjang. Pemuda ini ditutupi sisik merah darah, dia seperti iblis dari neraka. Matanya benar-benar sangat menakutkan. Of! Longchen mengeluarkan domain 3000 bintang dan melemparkannya dengan santai. Darah di domain 3000 bintang pun terbuang. Pada saat yang sama, Longchen berbalik. Dia bahkan tidak melihat Liu Qinger. Sebaliknya, dia menghadapi Qian Changlong yang marah. Long! Longchen! Liu Qinger mencengkeram lehernya. Darah segar terus mengalir keluar, membuat leher dan tangannya memerah. Pandangan terakhirnya adalah pada punggung pemuda itu yang menakutkan. Lalu, dia terjatuh pelan. Dari saat Longchen muncul hingga kematian Liu Qinger, hanya sepersekian detik telah berlalu. Namun, semuanya terjadi begitu cepat. Ketegasan Longchen dalam membunuh telah menyebabkan amarah Qian Changlong membumbung tinggi. Dia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat wanitanya tewas di tangan Longchen. Meskipun dia tidak punya banyak perasaan terhadap wanita, dia tetaplah wanitanya. Siapakah Qian Changlong? Dia adalah putra dari penguasa kota Scarlet Water. Qian Changlong menghentikan langkah kakinya yang berat dan terengah-engah. Dia tampak seperti binatang buas besar saat dia mengembuskan udara putih. Dia menatap wanita yang telah jatuh di kaki Longchen dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Urat-urat tebal muncul dari permukaan kulitnya. Maaf, kau terlalu lambat. Kau bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita. Ku rasa sebaiknya kau bunuh diri saja. Tombak Longchenku tidak bisa membunuh pria pengecut. Tiga ribu wilayah bintang Longchen dipegang secara diagonal. Ketika dia pertama kali muncul, dia menyerang tanpa mengatakan apapun. Setelah membunuh wanita itu, dia menatap Qian Changlong dengan santai dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Ledakan. Mata Qian Changlong hampir keluar dari rongganya. Dia meraum dan bergegas menuju Longchen. Matanya sudah berubah menjadi merah sepenuhnya. Domain. Domain tingkat ke-6 alam bela diri surga tiba-tiba muncul. Dalam radius 20 meter di sekitar Qian Changlong, sebuah wilayah yang hampir terlihat muncul. Saat dia melesat maju, Longchen langsung diselimuti oleh wilayahnya. Tiba-tiba, kekuatan yang mengguncang bumi menghantam tubuh Longchen seperti gunung. Retakan. Longchen tidak bisa menjaga lututnya tetap stabil. Lututnya lemas. Jika dia tidak ulet, dia akan berlutut di tanah. Bajingan, pergilah ke neraka. Qian Changlong meraum. Dia mengendalikan domainnya dan bergegas menuju Longchen. Dengan domain tingkat ke-6 dari alam bela diri surga, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat menekan Longchen. Pada saat itu, dia telah menekan Longchen. Di bawah tinjunaga kejamnya, Longchen pasti akan berubah menjadi daging cincang. Saat dia bergegas maju, Longchen berdiri dengan domainnya yang besar. Pada saat itu, otot-ototnya sudah menegang. Cahaya merah menyala di matanya. Dalam waktu singkat, 3000 star domain milik Longchen menghilang dari tangannya. Pada saat yang sama, sepasang sarung tangan hitam muncul di tangannya. Pada saat itu, Yin dan Yang Sword Spirit milik Longchen terpisah menjadi dua bagian, satu berwarna emas dan satu berwarna hitam. Sepasang sarung tangan hitam itu langsung terpisah. Yang satu bersinar dengan cahaya hitam yang dingin, yang lain bersinar dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Yang satu panas dan yang lainnya panas dan yang lainnya dingin dan feminin. Aku akan menggunakanmu untuk menguji hades menghancurkan pasukanku. 874. Kaisar menghancurkan tentara adalah senjata tingkat dewa. Longchen hanya dapat berkomunikasi dengannya pada tingkat yang sangat rendah menggunakan jiwa pedang Yin dan yang untuk menarik sebagian kekuatan Kaisar menghancurkan tentara. Kekuatan Kaisar menghancurkan tentara tidak memiliki atribut apapun. Hanya ketika Longchen menggunakan jiwa pedang Yin dan yang untuk mengubahnya, barulah akan terlihat situasi di mana satu tangan terasa panas dan tangan lainnya terasa dingin. Ini adalah sarung tangan, dan ini bukan sarung tangan kelas rendah. Mata Qian Changlong bersinar karena keserakahan saat dia melihat sarung tangan itu. Meskipun dia bukan seorang pendekar pedang, setidaknya dia bisa menggunakan sebagian kekuatan sarung tangan itu. Hanya dengan melihat tampilan sarung tangan itu, dia tahu bahwa kualitas sarung tangan itu jelas tidak sederhana. Namun, dia tidak akan pernah mengira bahwa sarung tangan itu sebenarnya adalah barang setingkat dewa. Lagipula, bahkan di kota Redwater, barang-barang setingkat dewa sangatlah langka. Bahkan ayahnya, penguasa kota Redwater, tidak memiliki barang setingkat dewa. Namun, dia tidak tahu apakah Zhao Kongming memilikinya atau tidak. Relatif mudah bagi seorang prajurit yang bergabung dengan pasukan Neterward untuk mendapatkan item tingkat dewa. Perhatian Kian Changlong beralih dari kematian Liu Qinger ke sarung tangan Longchen. Domainnya telah menekan Longchen. Tinju naga yang kejam. Keterampilan bertarung tingkat kerajaan tingkat lanjut adalah kartu trufnya. Pada saat ini, dia menggunakannya lagi di bawah tekanan alam bela diri surga tingkat ke-6. Seketika, tinju naga kejam yang mengguncang bumi melesat ke arah Longchen. Anak kucing, giliranmu. Longchen mengepalkan tinjunya dengan lembut. Meskipun tekanan dari domain lawannya membuatnya sulit untuk bergerak, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Itu kesepakatan. Setengah dari kristal kerajaannya, tidak, 3 perempat. Kiten berkata dengan tergesa-gesa. Kepala berbulu muncul dari dada Longchen. Pada saat ini, mata Dream Demon memancarkan cahaya aneh. Setelah transformasi Kiten, teknik ilusi Dream Demon telah berkembang ke tingkat yang sangat matang. Hu. Bagi Kiten, relatif mudah untuk memengaruhi jiwa bela diri Kian Changlong dan membuatnya berpikir bahwa Longchen telah dengan cepat pindah ke tempat lain. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa lolos di bawah penindasan wilayah kekuasaanku? Kian Changlong terkejut. Pada saat kritis ini, dia buru-buru mengubah arah tinjun naga tirannya dan bergegas menuju bayangan Longchen yang diciptakan oleh iblis mimpi. Gemuruh. Tinjun naga tiran menyapu Longchen. Ada yang tidak beres. Pada saat ini, Kian Changlong tiba-tiba merasa bahwa Longchen tidak mengubah posisinya di domainnya. Dia masih berada di posisi aslinya. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Mengapa begitu aneh? Kian Changlong mengutuk. Pada saat ini, tinjun naga tiran telah menyerang tempat lain dan sama sekali tidak melukai Longchen. Oleh karena itu, dia buru-buru mundur. Namun, tidak mudah bagi Longchen untuk memanfaatkan kesempatan ini. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Tepat saat tinjun naga tiran terhuyung, di dalam domain Kian Changlong, Longchen tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan langsung menyerbu ke depan Kian Changlong. Kau ingin mendekatiku? Kian Changlong baru saja selesai berbicara ketika tinju Longchen yang secepat kilat melesat ke arahnya. Tinju emas itu mengandung kekuatan yang membakar, seolah-olah gunung berapi akan meletus ke arah Kian Changlong. Kian Changlong buru-buru mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi. Dengan baik. Api yang berkobar meninggalkan bekas hitam hangus di lengannya. Kekuatan besar itu menyebabkan Kian Changlong menjerit kesakitan saat dia terhuyung mundur. Pada saat ini, Longchen sekali lagi melilit tubuhnya seperti bayangan dan meninju lengannya lagi. Sebelumnya, itu adalah tangan kanannya, tetapi kali ini, itu adalah tangan kirinya. Aura korosif dingin langsung bertabrakan dengan luka di lengan Kian Changlong. Baiklah, cepatlah masuk ke mangkukku. Aku sangat cantik. Anak kucing itu terus menghipnotis dada Longchen. Di bawah hipnotisnya, Kian Changlong dapat melihat Longchen berubah menjadi wanita cantik telanjang dengan tubuh yang menggerahkan. Setiap kali dia bergerak, tubuhnya yang menggerahkan akan melonjak seperti gelombang pasang. Itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Bagaimana ini bisa terjadi? Kian Changlong benar-benar tercengang. Dia menggelengkan kepalanya, baru menyadari bahwa orang di depannya masih Longchen yang sedingin es. Namun, sudah terlambat. Tinju Longchen langsung menembus pertahanannya dan menghantam kepalanya. Seketika, suara retakan terdengar saat tengkorak Kian Changlong hancur. Di bawah dampak besar Hades bereaks The Army, darah segar menyembur keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Mati. Tangan kirinya melesat seperti naga, langsung mencengkeram leher Kian Changlong. Dengan suara berderak, leher Kian Changlong dipelintir ke sudut ekstrim oleh Longchen. Chen panjang. Pada akhirnya, Kian Changlong menatap Longchen dengan mata terbuka lebar dan benar-benar berhenti bernapas. Sialan, aku sudah kehabisan tenaga. Aku sudah menghipnotis orang ini dua kali dan aku sudah kehabisan tenaga. Jangan ambil risiko seperti itu di masa depan. Kau tidak cukup kuat untuk mencapai tingkat ke-6 alam surga. Berbaring di dunia virtual yang hebat, meskipun Kian kelelahan, dia masih sangat bangga pada dirinya sendiri. Memang, kali ini, tanpa bantuan Kian, Longchen akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Setelah membunuh orang, lebih baik cepat-cepat melarikan diri. Longchen pertama-tama menemukan cincin penyimpanan mereka berdua dan menjarah semua barang milik mereka. Kemudian, dia menggunakan api untuk membakar tubuh mereka hingga bersih dan pergi dengan diam-diam. Dia merapikan tempat kejadian, membuatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebelumnya, dia menyelinap ke luar kota, jadi tidak ada yang melihatnya. Sekarang, dia juga menyelinap ke dalam kota, jadi tidak ada yang menyadari jejaknya. Di permukaan, kekuatanku hanya berada di level kedua alam surga. Ketika mereka berdua menghilang selama beberapa hari, orang lain paling-paling akan mengira mereka pergi bermain. Siapa yang mengira aku yang melakukannya? Kali ini, semuanya sempurna. Setelah kembali ke kedai, Longchen tidak sabar untuk memeriksa rampasannya. Orang ini sebenarnya membawa tinju naga kejam yang diwariskan turun-temurun di keluarganya. Dia mungkin belum mempelajarinya secara menyeluruh dan masih dalam proses mempelajarinya. Di antara barang rampasan, keterampilan pertempuran kerajaan tingkat tinggi, tinju naga kejam, adalah yang paling menarik perhatian. Itu adalah keterampilan unik dari penguasa kota air merah, tetapi sekarang, itu ada di tangan Longchen. Bagi Longchen, dia sudah memiliki dua keterampilan pertempuran kerajaan tingkat tinggi. Namun, dibandingkan dengan lima segel kaisar yang digabungkan menjadi satu, tinju naga kejam lebih cocok digunakan dengan hades menghancurkan pasukan. Jika dia punya waktu, dia akan meluangkan waktu untuk berlatih tinju naga kejam. Itu juga akan menjadi pilihan yang bagus. Setelah menyingkirkan Violent Dragonfish, Longchen menghitung Royal Crystals yang telah diperolehnya. Setelah tiba di Trigrid Imperial Districts, ia menyadari bahwa mata uang seperti Royal Crystals sebenarnya sangat penting. Ia tidak hanya membutuhkan kekuatan dalam Royal Crystals untuk menembus kekuatannya, ia juga perlu menggunakannya untuk membeli barang-barang lainnya. Pada saat yang sama, Dream Demon juga membutuhkan teknik ilusi untuk meningkatkan levelnya. Sekarang, Dream Demon telah diubah oleh Kiten menjadi sesuatu yang tidak diketahui. Setelah menghitung, ia menemukan ada lebih dari 6.000 kristal kerajaan. Wajar jika Kian Changlong memiliki lebih dari 2.000 kristal kerajaan. Meskipun kultifasi Liu Qinger tidak setinggi Kian Changlong, dia memiliki lebih dari 4.000 kristal kerajaan. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota kamar dagang air merah, dia memiliki lebih banyak uang. Setelah memasukkan semua kristal kerajaan ke alam virtual agung, Kiten menerkamnya seolah-olah dia telah melihat harta karun. Longchen masih perlu menggunakan uang itu untuk membeli pil rahasia surga, jadi dia hanya memberikan sebagian kepada Kiten untuk dicoba diserap. Kiten masih muda, jadi jumlah kristal kerajaan yang dapat diserapnya masih dalam kisaran yang dapat ditanggung Longchen. Adapun hal-hal lain pada keduanya, itu tidak penting bagi Longchen, yang telah memperoleh harta karun 5 kaisar. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Masih ada 10 hari lagi. 6.000 kristal kerajaan ini seharusnya cukup bagiku untuk membeli pil rahasia surga. Saat waktunya tiba, aku akan melihat orang macam apa Zhao Kongming itu. Apakah dia akan menggunakan kristal kerajaan untuk menekanku, atau akankah dia menahan amarahnya dan menungguku mendapatkan pil rahasia surga sebelum membunuhku secara diam-diam. Atau akankah dia menyerah pada pil rahasia surga. Mengenai orang ini, Longchen tidak mengenalnya dengan baik, jadi dia tidak bisa membuat penilaian yang gegabuh. Jika Qian Changlong dan Liu Qinger ditemukan tewas, pasti akan ada banyak masalah di sini. Awalnya aku datang bersama Waner dan yang lainnya, jadi saat Waner pergi besok, aku akan langsung pergi bersama mereka. Saat pelelangan dimulai, aku akan kembali ke kota Redwater, tetapi saat itu, aku harus menyembunyikan identitasku. Semakin kuat Longchen, semakin hebat pula caranya menyembunyikan kekuatannya. Ketika pertama kali pergi ke pengadilan Dewa Beladiri, dia menggunakan kemampuan sihir naga ilahi beberapa kali, yang membuat roh Beladiri Dewa Kaisar Merah, yang bersembunyi dalam kegelapan, menemukan bahwa dia sebenarnya adalah prajurit naga legendaris. Di sini, selama Longchen menggunakannya dengan hati-hati, bahkan jika dia bertemu dengan ahli alam Beladiri Dewa, dia tetap tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebagai prajurit naga. Bagaimanapun, implikasi menjadi prajurit naga terlalu besar. Longchen, yang tidak memiliki kekuatan, bahkan mungkin dibedah. Setelah membuat keputusan, Longchen membolak-balik Violent Dragonfish beberapa kali dan menghafal misteri keterampilan tinju ini. Dengan pengalaman mempelajari keterampilan tempur tingkat kaisar tingkat lanjut lainnya, Violent Dragonfish ini tidak sulit baginya. Hari sudah hampir fajar. Terlalu banyak pembunuhan di hutan belantara pada malam hari, jadi Siong Waner tidak berani terburu-buru. Meskipun saat itu siang hari, karena kejadian terakhir kali, Longchen dan Siong Jun tidak ada di sini kali ini, Siong Waner dan yang lainnya masih cukup takut. Mereka baru saja berkumpul di lantai bawah ketika Longchen datang ke sini dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Semua orang mengira dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi tanpa diduga, Longchen berkata, tidak aman di jalan, biar aku antar kamu pulang. Benar-benar, Siong Waner menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak ingin merepotkan Longchen, jadi dia terlalu malu untuk memberi tahu Longchen. Baiklah, ayo berangkat. Longchen tersenyum dan mengangguk. Para pemuda dari suku beruang barbar sedang bersemangat. Pada saat ini, Siong Jun turun dari lantai atas. Melihat Longchen, dia bertanya, kakak Longchen, apakah kau ingin mengirim adikku kembali? Ya, apa rencanamu? Tanya Longchen. 875. Sangat bagus. Longchen tersenyum. Melihat ekspresi penuh gairah di wajah pemuda itu, seolah-olah dia sedang melihat versi lain dari dirinya yang penuh gairah. Saudara Longchen, sebaiknya kamu tetap tinggal di sukuku dan melindungi adikku selama sisa hidupnya. Siong Jun tiba-tiba bercanda. Melihat Longchen akan mengirim Siong Waner kembali, dia mengira Longchen tertarik padanya. Ya, tak seorangpun di suku kami yang cukup baik untuk suster Waner. Ya, menurutku kalian berdua cocok. Yang lainnya juga mulai mencemoh. Enyahlah. Jangan bicara omong kosong. Kakak Longchen melakukan ini hanya karena niat baik. Dia ingin mengirim kita kembali saat dia melakukannya. Jika kau terus bersikap seperti ini dan membuatnya tidak senang, aku tidak akan bisa membantumu, kata Siong Waner dengan marah. Melihat Siong Waner mengamuk, orang-orang menutup mulut mereka. Namun, mereka masih berbisik-bisik dan tertawa. Setelah berpamitan dengan Siong Jun, Longchen dan kelompoknya meninggalkan kota tanpa halangan apapun dan menuju ke arah suku beruang barbar. Dalam perjalanan, mereka mengobrol dengan Siong Waner atau berkultivasi. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Setelah melewati hutan yang sunyi dan keras, mereka segera tiba di suku beruang barbar. Ketika mereka dapat melihat suku beruang barbar dari jauh, Longchen berhenti dan berkata kepada mereka, aku akan mengantar kalian ke sini. Kalian dapat kembali sendiri. Meskipun kalian telah mengawalku sejauh seribu mil, kita tetap harus berpisah pada akhirnya. Selamat tinggal. Saudara Longchen, apakah kamu tidak ingin datang dan bermain di suku kami? Siong Waner berkata dengan kecewa. Lupakan. Longchen melambaikan tangan padanya dan tersenyum. Dengan ketukan ringan kakinya, dia menghilang ke dalam hutan. Wah, Saudari Waner, mengapa dia tidak tinggal saja? Para pemuda itu mengerumuni Siong Waner dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mata mereka, Siong Waner adalah kecantikan yang tiada taraf, Dewi di hati banyak orang di suku itu. Entahlah, kurasa dia punya banyak rahasia. Ayo kita kembali, dia tidak sama dengan kita. Siong Waner berkata sambil tersenyum. Setelah mengantar mereka dengan selamat ke tempat tujuan, masih ada delapan hari lagi sebelum pelelangan dimulai. Longchen bersiap untuk pergi selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, di hutan yang tenang ini, ia mengolah seni tinju bela diri surgawi. Selama kurun waktu ini, ada terlalu banyak hal yang perlu ia olah. Teknik kaisar manusia adalah teknik tingkat dewa yang rendah. Ukulan pertama disebut turunnya penguasa. Paling-paling, aku bisa menggunakan kekuatan bertarung dari lapisan Tianqi kelima. Faktanya, dalam hal esensi sejati, setelah transformasi jiwa naga dan lima gambar Dharma kaisar, aku baru mencapai lapisan Tianqi keempat. Yang lainnya adalah roh pedang yin dan yang. Esensi sejati dari lapisan Tianqi keempat tidak cukup untuk mendukung turunnya penguasa. Meski begitu, Longchen masih benar-benar memahami keturunan berdaulat. Dia hanya perlu menunggu kultivasinya naik satu tingkat, dan ketika dia mencapai tingkat ketiga alam surga, dia akan dapat mulai menggunakan kaisar penghancur tentara dan menggunakan teknik kaisar fana. Kaisar penghancur alam bela diri surga layak menjadi senjata dewa. Dengan itu, aku bisa mengalahkan Qian Changlong, yang berada di tingkat ke enam alam bela diri surga, dengan teknik tinju sederhana. Mata Longchen berbinar puas saat dia melihat sarung tangan di tangannya. Di tengah-tengah kultivasi, beberapa hari berlalu dengan cepat. Ketika hanya tersisa dua hari sebelum pelelangan, Longchen sudah mulai bergegas ke kota Redwater. Namun, kali ini, dia menutupi kepalanya dengan jubah dan menyembunyikan seluruh tubuhnya. Tentu saja, dia juga menghindari orang-orang. Dia melompati tembok kota dan menggunakan Soul Deforming Monstrous Eyes. Dengan Soul Deforming Monstrous Eyes, dia bisa menghindari banyak orang dan tiba di Redwater Merchant House. Pintu masuk kamar dagang sangat ramai karena lelang akan segera diadakan. Banyak orang yang berpartisipasi dalam lelang tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Lagipula, mereka tidak ingin menunjukkan kekayaan mereka. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berpakaian seperti Longchen. Pada saat ini, banyak orang yang mengenakan jubah berjalan langsung ke kamar dagang Redwater. Longchen berjalan beberapa langkah dengan tenang dan menyatu dengan kerumunan. Tidak perlu memverifikasi identitasnya, tetapi ia perlu menunjukkan sejumlah uang untuk membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membeli. Ambang batas kamar dagang Redwater adalah 100 kristal kekaisaran. Longchen dengan santai menunjukkan 100 kristal kekaisaran dan mengikuti yang lain ke rumah lelang di bawah keramah-tamahan kamar dagang Redwater. Rumah lelang itu relatif luas. Lagi pula, di bawah pengaruhi spiritual kaisar, batu, bata, dan ubinnya sangat keras. Tidak mudah membangun tempat sebesar itu. Untuk menghindari konflik antar tamu, setiap tamu memiliki kamar pribadi mereka sendiri. Longchen mendapat salah satu kamar yang berharga. Ketika dia hendak masuk, orang-orang di rumah lelang mengangkat alis mereka. Pada saat ini, di pintu masuk rumah lelang, dua orang dengan status tertinggi di kota Redwater masuk. Salah satunya adalah penguasa kota Redwater, dan yang lainnya adalah seorang prajurit dari pasukan dunia bawah, Zhao Kongming. Saat ini, Zhao Kongming tersenyum lebar, sementara penguasa kota Redwater tampak agak muram. Di bawah sambutan hangat dari kamar dagang Redwater, keduanya dibawa ke kamar paling mewah. Seorang pria dengan pakaian indah, dengan rambut berminyak dan wajah bedak, muncul. Kekuatan pria ini tidak kuat, tetapi ada beberapa pria kekar berdiri di sampingnya, mungkin para penjaga yang diundangnya. Presiden, apakah ada kabar tentang putri Anda? Melihat pria parubaya dengan rambut berminyak dan wajah yang dibedaki, penguasa kota Redwater berkata tanpa daya. Pria parubaya itu, yang merupakan presiden kamar dagang, Liu Guang, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku tidak tahu kemana Kingar pergi. Dia bahkan tidak memberitahuku. Mungkinkah Kian Changlong membawanya pergi? Sampai sekarang masih belum ada kabar tentangnya. Omong kosong, dia istri anakku. Anakku tidak perlu diculik. Bajingan itu menang, tapi dia pergi bermain tanpa mengatakan sepatah katapun. Dia bahkan tidak membawa kabar apapun. Saat dia kembali, aku akan menghajarnya sampai mati. Kata penguasa kota Redwater dengan marah. Apakah menurutmu mereka mengalami kecelakaan? Presiden Liu Guang berkata dengan khawatir. Bukan ide yang bagus bagi kalian berdua untuk berdiskusi di sini. Saat pelelangan selesai, lebih baik mengirim lebih banyak orang untuk mencari di sekitar sini. Zhao Kongming menguap, ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia sangat acuh tak acuh. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kalau ada yang berani menyentuh anakku dalam radius 100 mil dari kota Redwater, hehehe, mata penguasa kota Redwater berkilat dingin. Setelah mendengar ini, Long Chen tertawa. Tidak peduli seberapa keras mereka berpikir, mereka tidak akan tahu bahwa pembunuh yang membunuh putra dan putri mereka sebenarnya ada di pelelangan. Aneh, Zhao Kongming tidak begitu menyukai Xiong Jun. Acara yang sangat besar, tetapi dia tidak mengajak Xiong Jun keluar untuk melihatnya. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Nak, aku merasa ada yang salah dengan Zhao Kongming ini. Tiba-tiba, kepala berbulu kiten muncul dari alam maya agung. Ada apa? Tanya Long Chen heran. Aku merasa dia memiliki aura Xiong Jun. Itu adalah aura tubuh barbar yang dia sebutkan. Mungkinkah dia telah melakukan sesuatu pada Xiong Jun? Ya, jantung Long Chen berdebar kencang. Sebelumnya, dia tidak mengerti apakah Zhao Kongming adalah orang baik atau jahat. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ketika Zhao Kongming menerima Xiong Jun sebagai muridnya, dia memang sedikit cemas. Mungkinkah benar-benar ada yang mencurigakan tentang ini? Jika memang ada, itu akan terjadi dalam 10 hari saat Long Chen pergi. Tatapan mata Long Chen menjadi suram. Melihat Zhao Kongming dan yang lainnya menghilang ke dalam kegelapan, dia mengertakkan giginya dan berbisik, jika sesuatu terjadi pada Xiong Jun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Long Chen menyukai orang yang punya mimpi dan bersedia bekerja keras untuk mengejarnya. Xiong Jun seperti ini. Meski usianya sudah 40 tahun, di mata Long Chen, dia masih adik laki-laki. Tak lama kemudian, dengan dukungan dari kamar dagang air merah, pelelangan pun dimulai. Long Chen pun tenang. Berita tentang Xiong Jun hanyalah firasat buruk. Karena ia telah datang ke sini, hal pertama yang harus ia lakukan adalah mendapatkan pil rahasia surga. Setiap barang lelang akan langsung disuguhkan kepada penonton. Jika Long Chen tidak bisa mendapatkan ramuan ilahi, dia akan langsung merampoknya. Bagaimanapun, dia bisa menggunakan teknik melarikan diri dari darah sekarang, jadi Zhao Kongming dan penguasa kota air merah seharusnya tidak bisa menyusulnya. Berdasarkan kekuatan Zhao Kongming dan penguasa kota air merah, mereka seharusnya tidak setingkat dengan Tian Kun dan binatang buas lainnya. Semakin tinggi levelnya, kualitas klan monster secara keseluruhan akan melampaui klan manusia dengan level yang sama. Jika klan manusia tidak memiliki semua jenis keterampilan tempur dan senjata sihir, klan manusia dengan level yang sama tidak akan sebanding dengan klan monster. Bagaimanapun, klan monster diberkati dengan tubuh yang kuat. Meskipun Heaven Fate Palette adalah Heaven Fate Palette dengan kualitas yang relatif rendah dan hanya berguna bagi orang-orang di level pertama atau kedua alam Tian, harga Heaven Fate Palette masih jauh melampaui item level royal biasa. Jadi, dalam pelelangan ini, itu dianggap sebagai item terakhir. Longchen memiliki banyak harta, jadi dia tidak tertarik dengan barang-barang yang dilelang oleh kamar dagang Redwater. Ada ratusan orang di rumah lelang. Lebih dari 10 barang akhirnya dimenangkan oleh orang lain. Segera, eliksir ilahi terakhir disajikan dalam kotak biok yang terbuat dari kristal kerajaan putih murni. Tuan rumah memegang ramuan ilahi dan mencium aromanya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Semuanya, barang di tanganku adalah barang terakhir dari lelang ini. Itu juga yang ditunggu-tunggu semua orang. Ini adalah ramuan ilahi. Aku yakin banyak orang di sini datang untuk mendapatkan ramuan ilahi ini, termasuk Tuan Zhao yang terhormat dari pasukan Neterworld. Setelah berkata demikian, dia memandang ke arah Zhao Kongming dengan penuh hormat. Orang-orang dari kamar dagang Redwater juga berada dalam posisi yang sulit. Mereka awalnya ingin meraup untung besar dengan ramuan ilahi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Zhao Kongming akan menyukainya. Dengan adanya Zhao Kongming di sini, harganya tidak akan bisa dinaikkan terlalu banyak. Harga awal adalah 500 kristal kerajaan. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 50 kristal kerajaan. Semua orang, silakan mulai. Setelah mengatakan itu, tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. 876 Senjata dan ramuan tingkat kaisar biasa dihargai sekitar 100 kristal kaisar. Namun, pil rahasia surgawi ini dihargai 500 kristal kaisar, yang menunjukkan betapa berharganya pil itu. Ramuan semacam ini yang dapat secara langsung meningkatkan kultivasi seseorang sangatlah berharga. Bahkan seorang alkemis yang hebat akan membutuhkan banyak usaha untuk memurnikan ramuan semacam ini, dan ada kemungkinan besar untuk gagal. Sepertinya semua orang menyerah padaku. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. 1000 kristal kaisar. Suara magnetik Zhao Kongming datang dari kegelapan. Orang-orang dari kamar dagang air merah menghela napas lega. Zhao Kongming tidak memanfaatkan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan pil nasib surga tingkat rendah, mereka akan menghabiskan sekitar 1000 kristal kaisar. Jika mereka bisa mendapatkan pil nasib surga tingkat rendah, mereka akan rugi. Jika mereka bisa mendapatkan pil nasib surga tingkat tinggi, mereka tidak akan rugi. Pasukan Neterward akan menerima kristal kaisar setiap bulan. Selama proses menjalankan misi, mereka juga akan menerima banyak kristal kaisar jika mereka memiliki prestasi apapun. Oleh karena itu, Zhao Kongming memiliki setidaknya 10.000 kristal kaisar, bahkan mungkin 20.000 atau 30.000 kristal kaisar. Meskipun menyakitkan untuk menghabiskan 1000 kristal kaisar, itu sepadan ketika dia berpikir tentang bagaimana dia dapat menggunakannya untuk menyenangkan orang yang dicintainya dan memberikannya kepada saudara laki-laki orang yang dicintainya. Mendengar jumlahnya 1000 kristal kaisar, yang lain berhenti menawar. Tuan rumah kamar dagang melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, maka pil rahasia surgawi ini. Saya menawar 1500 kristal kaisar. Pada saat ini, Longchen langsung berkata dengan suara yang jelas. Dia sedikit mengendalikan suaranya, membuat dirinya terdengar lebih dewasa. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia sudah menjadi orang setengah baya. Gan. Banyak orang tercengang ketika mendengar suara itu. Siapa dia? Beraninya dia tidak menunjukkan mukanya kepada pasukan Neterward. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Beraninya dia mengganggu keinginan Tuan Sao. Siapa yang membuat suara itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Pada saat ini, Zhao Kong Ming, Liu Guang dari kamar dagang air merah, dan penguasa kota air merah sedang duduk bersama. Ketiganya saling memandang dengan cemas. Penguasa kota air merah sudah dalam suasana hati yang buruk, jadi dia membanting meja dan berkata dengan marah, siapa yang tidak peka. Keluar dari sini. Suaranya yang marah bergema di seluruh rumah lelang. Ketika orang banyak melihat bahwa Tuan Kota sedang marah, hati mereka gemetar ketakutan. Apa? Bukankah ini lelang? Tentu saja, penawar tertinggi yang menang. Mungkinkah yang mulia, penguasa kota Redwater, belum pernah berpartisipasi dalam lelang sebelumnya? Apakah Anda bahkan tidak mengerti aturan paling dasar? Long Chen berkata dengan santai. Karena tidak ada seorang pun di ruangan pribadi itu yang tahu siapa dia. Namun, dilihat dari nada bicaranya, dia pastilah seorang kultifator yang kuat. Dia tidak menaruh perhatian pada penguasa kota Redwater dan berani datang sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak punya kekuatan? Selain itu, dia bisa dengan mudah mengeluarkan lebih dari seribu kristal kekaisaran. Dia setidaknya berada di level ke-6 alam bela diri surga atau lebih tinggi. Penguasa kota Redwater tidak peduli tentang itu. Dia adalah bos di sini. Ketika dia hampir marah, Zhao Kongming, yang berada di sebelahnya, menariknya kembali dan berkata, Saudara Kian, dia benar. Penawar tertinggi memenangkan pelelangan. Saudara ini punya banyak uang. Dia menawar 1.500 kristal kekaisaran. Dia bertekad untuk mendapatkan pil rahasia surgawi ini. 1.500 kristal kekaisaran lebih mahal dari harga normal pil rahasia surgawi. Aku tidak ingin menawar lagi. Menurut aturan, dialah yang seharusnya mendapatkan pil rahasia surgawi. Zhao Kongming adalah orang yang terlibat. Penguasa kota Redwater adalah tamu kehormatannya. Tanpa diduga, Zhao Kongming tidak memberinya muka apapun. Dia sangat marah. Jangan biarkan aku tahu siapa dirimu. Sebaiknya kau berhati-hati. Tuan kota mencibir dan duduk. Ia berkata kepada Zhao Kongming, Saudara Zhao, saya minta maaf telah mengganggu suasana hati Anda. Bukan masalah besar. Itu hanya pelet rahasia surgawi. Aku hanya ingin mendapatkannya. Aku mendapatkan banyak hal dengan datang ke kota Redwater dan berteman denganmu. Zhao Kongming berkata sambil tersenyum. Zhao Kongming tidak ingin menawar lagi. Oleh karena itu, Presiden Kamar Dagang Redwater, Liu Guang, menatap juru lelang. Juru lelang menganggup dan menutup transaksi. Tak lama kemudian, seseorang membawakan pil rahasia surgawi kepada Long Chen. Orang yang membawa pil rahasia surgawi adalah Presiden Kamar Dagang Redwater, Liu Guang. Long Chen meletakkan 1.500 kristal kekaisaran di atas meja dan mendorongnya ke arah pihak lain. Liu Guang tidak dapat melihat penampilan Long Chen melalui tabir. Namun, ada aura yang tidak dikenal di tubuh Long Chen. Selain itu, jelas bahwa Long Chen tidak terlalu kuat. Dia bahkan mungkin lebih lemah dari Liu Guang. Bolehkah aku tahu namamu? Apakah kamu dari kota Redwater? Liu Guang bertanya sambil menyerahkan pil rahasia surgawi kepada Long Chen. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Long Chen mengambil pil rahasia surgawi. Setelah memastikan keasliannya, dia berjalan melewati Liu Guang dan keluar dari rumah lelang. Dalam kegelapan, Zhao Kong Ming berkata, Saudara Kian, saya pamit dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Pemimpin kota Redwater menunjukkan ekspresi pengertian. Dia tahu bahwa Zhao Kong Ming sedang melacak Long Chen. Long Chen telah berhasil membuatnya marah, jadi Zhao Kong Ming menyerah untuk menaikkan harga. Pilihannya adalah membunuh Long Chen dan mengambil pelet rahasia surgawi miliknya. Selain itu, tampaknya Long Chen memiliki cukup banyak kekayaan. Dengan kekuatan Zhao Kong Ming, dia dengan mudah mengikuti Long Chen keluar dari kamar dagang Redwater tanpa ketahuan oleh orang lain. Namun, Long Chen tahu bahwa Zhao Kong Ming bukanlah tipe orang yang akan membiarkan sesuatu begitu saja, meskipun dia adalah anggota tentara Net Airworld. Namun, Long Chen tidak merasakan tekanan sama sekali. Seharusnya tidak aman bagi Xiong Jun untuk mengikuti orang seperti itu. Setelah aku menyerap kekuatan pil rahasia surgawi dan menerobos ke tingkat ketiga alam bela diri surgawi, aku akan kembali ke kota air merah dan melihat apakah aku dapat membawa Xiong Jun pergi. Dari apa yang terjadi hari ini, karakter Zhao Kong Ming memang tidak sebaik apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Long Chen berjalan keluar dari kota Redwater tanpa tergesa-gesa. Zhao Kong Ming juga diam-diam mengikutinya keluar dari kota Redwater. Ketika dia berada sekitar 500 meter jauhnya, Long Chen berubah menjadi kol dan langsung menggunakan blood escape. Dia berubah menjadi cahaya merah darah yang kabur dan menghilang dari pandangan Zhao Kong Ming. Karena terhalang oleh celah itu, Zhao Kong Ming tidak dapat melihat Long Chen pergi. Tempat ini adalah tempat yang tepat untuk membungkamnya. Oleh karena itu, Zhao Kong Ming tiba-tiba mempercepat langkahnya dan bergegas menuju celah itu. Ketika dia tiba, dia langsung tercengang karena tidak ada seorang pun di sana. Kemana dia pergi? Apakah dia ditelan oleh hantu? Zhao Kong Ming berputar-putar beberapa kali namun tetap tidak menemukan Long Chen. Sialan! Zhao Kong Ming meninju tanah dan tanah bergetar. Bagaimana mungkin orang ini begitu aneh? Jika aku tahu lebih awal, aku akan mengambil tindakan lebih awal. Aku tidak akan menyianyiakan pelet rahasia surgawi. Zhao Kong Ming memiliki keluhan yang tak terlukiskan di hatinya. Tetapi, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan senyum mengembang di sudut mulutnya. Bahkan jika aku tidak memiliki pil rahasia surga, keberuntunganku kali ini terlalu bagus. Ketika aku benar-benar menyerap merek pada tubuh barbar ini, aku dapat dianggap memiliki setengah tubuh barbar. Pada saat itu, aku, Zhao Kong Ming, juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam bela diri ilahi. Pada saat itu, aku juga akan dapat memimpin lebih dari seribu tentara. Setelah mengatakan itu, Zhao Kong Ming terkekeh. Ia lalu berbalik dan terbang menuju kota Redwater. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari kota Redwater. Longchen tidak tahu tentang kata-kata terakhir Zhao Kong Ming. Setelah meminum pil rahasia surgawi, dia memasuki hutan yang suram. Hutan ini luas dan tak terbatas. Suku beruang barbar hanyalah sebagian kecil darinya. Longchen menemukan tempat terpencil di hutan dan tinggal di sana. Di hutan yang terjal ini, Longchen akhirnya menemukan sebuah pohon besar. Pohon besar ini memiliki sejarah bertahun-tahun. Ada berbagai macam lumut yang tumbuh di atasnya. Pohon besar ini berlubang. Di batang pohon, 5 meter di atas tanah, ada sebuah lubang, yang memungkinkan Longchen masuk ke lubang pohon berlubang ini. Pohon besar berwarna biru ini lebih keras daripada rumah-rumah baja di pemakaman kuno. Oleh karena itu, Longchen tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan. Bagian dalam lubang pohon itu sangat gelap. Namun, ketika Longchen mengeluarkan pil rahasia surgawi, seluruh lubang pohon itu menyala. Pil rahasia surgawi itu berwarna putih bersih dan mengeluarkan aroma samar. Pelet rahasia surgawi ini diracik oleh seorang alkemis di puncak alam surga. Dengan pemahaman alam surga terhadap jalur seni bela diri, pelet ini sebenarnya dapat dikombinasikan dengan ramuan untuk memahami jalur bela diri tingkat pertama dan membuat orang maju dengan cara ini. Sungguh ajaib. Dengan demikian, Longchen menyadari keajaiban para alkemis. Bukan hanya para alkemis yang ajaib, bahkan para master jimat juga sangat kuat. Longchen mengamati pil rahasia surgawi untuk beberapa saat, lalu menelannya. Di bawah penyempurnaan asal sejatinya, pil rahasia surgawi dengan cepat disempurnakan oleh Longchen. Longchen juga tidak mengerti keajaiban pil rahasia surgawi. Setelah pil rahasia surgawi disempurnakan, kekuatan ajaib langsung menyehatkan tubuh Longchen. Dalam penaknya, sepertinya ada semacam rangsangan. Setelah dua hari, Longchen menemukan bahwa roh bela diri miliknya telah mencapai tingkat ketiga alam surgawi. Tentu saja, True Origin dalam tubuhnya masih membutuhkan waktu untuk diserap sebelum dapat sepenuhnya mencapai level ketiga dari Heaven Realm. Namun, Longchen masih memiliki hampir 5.000 Royal Crystal. Royal Crystal adalah sejenis benda yang dapat dengan cepat meningkatkan True Origin. Meskipun efeknya tidak sebagus blut refining ki milik Longchen, itu masih memiliki banyak efek. Setelah menghabiskan ratusan kristal kerajaan, asal sejati Longchen juga telah meningkat ke tingkat ketiga alam surga. Kekuatannya telah menjadi lebih kuat. Setelah roh pedang yinyang, transformasi jiwa naga, dan 5 gambar Dharma Kaisar, Longchen sekarang dapat dengan kuat menekan tingkat ke-6 alam surga. Dia bahkan dapat bertarung melawan tingkat ke-7 alam surga. Tingkat ke-7 alam surga adalah ambang batas pasukan Netherworld. Zhao Kongming mungkin juga berada di tingkat ke-7 alam surga. Namun, bagi Longchen, manfaat terbesarnya adalah ia dapat mulai mengolah teknik Kaisar Fana. Ia telah mengolah teknik Kaisar Fana. Ia hanya kekurangan True Origin yang cukup untuk menampilkannya. Setelah merenung sejenak di lubang pohon, Longchen akhirnya berdiri. 877 Setelah mengambil keputusan, Longchen menuju kota Redwater. Awalnya, dia akan langsung pergi ke Netherworld Mansion. Namun, memikirkan si Yongjun, dia sedikit khawatir, jadi dia pergi ke Redwater City lagi. Biasanya, Zhao Kongming seharusnya pergi karena dia tidak mendapatkan pil rahasia surgawi. Longchen kembali ke kota Redwater hanya untuk memastikan pikirannya. Jika tebakannya benar, Zhao Kongming seharusnya adalah prajurit Netherworld yang paling biasa, yang kekuatannya seharusnya berada di level ke-7 alam bela diri surga. Sekarang setelah dia berada di level ke-3 alam bela diri surga, dia hampir tidak bisa menghadapi seseorang di level ke-7 alam bela diri surga. Tentu saja, dia hampir tidak mampu menghadapinya. Mungkin akan agak sulit untuk mengalahkannya. Sekali lagi, Longchen menyelinap ke kota Redwater. Kali ini, ia dengan rapi menuju penginapan tempat ia menginap sebelumnya. Kota Redwater tidak besar, jadi tidak butuh waktu lama bagi Longchen untuk melihatnya. Ia ingat bahwa itu adalah kamar tempat Zhao Kongming menginap. Pada saat ini, ia menyelinap ke sana. Dengan mata iblis pemakan jiwa, ia dapat dengan mudah melihat situasi di dalam. Benar saja, Zhao Kongming belum pergi, dan Siong Jun juga ada di sini. Zhao Kongming pernah berkata bahwa dia akan segera meninggalkan kota Redwater setelah mendapatkan pil rahasia surga. Mengapa dia masih di sini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Selain itu, Longchen dapat merasakan bahwa semangat Siong Jun tampak sedikit putus asa, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Hati Longchen segera menjadi waspada. Ini benar-benar buruk bagi Siong Jun. Bajingan, brengsek. Jika demikian, Longchen tidak hanya akan menyelamatkan Siong Jun, tetapi dia juga akan membunuh Zhao Kongming. Jika tidak, jika Zhao Kongming tahu bahwa Siong Jun berada di suku beruang barbar, itu akan menjadi bencana bagi Siong Jun dan suku beruang barbar jika dia tidak membunuh Zhao Kongming. Memikirkan hal ini, tidak ada jalan kembali. Longchen memiliki takdir dengan Siong Jun. Oleh karena itu, tanpa berkata apa-apa, Longchen bergegas masuk ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, Longchen langsung bergegas masuk ke dalam ruangan dan melihat pemandangan di dalamnya. Adegan ini mirip dengan apa yang dilakukan Feng Xuan pada Huang Fuki. Di dalam tong kayu berdiameter sekitar 2 meter, penuh dengan cairan hijau tua, di dalamnya mengapung berbagai macam tanaman obat. Bau yang menyengat tercium, tetapi hanya Zhao Kongming yang terkurung di ruangan kecil ini. Di dalam tong kayu ini, ada dua orang yang matanya tertutup. Mereka adalah Siong Jun dan Zhao Kongming. Saat ini, Siong Jun tampak putus asa saat dia duduk dengan mata tertutup. Kulitnya yang awalnya gelap menjadi sangat pucat, seolah-olah dia akan kehilangan kesadaran kapan saja. Jadi begitulah adanya. Dia menggunakan metode untuk merebut tubuh bawaan secara paksa. Metode ini tidak bekerja pada tubuh bawaan yang sudah mencapai puncak. Jika dia tidak menggunakan tubuh bawaan yang lemah ini, dia masih akan bisa mendapatkan sebagian esensinya. Tentu saja, harganya adalah kematian bocah bernama Siong Jun ini. Tentu saja, harganya adalah kematian anak bernama Siong Jun ini. Anak kucing itu mengumpat dan nadanya sangat tidak senang. Pada saat ini, Long Chen tidak peduli dengan apa yang dilakukan pihak lain. Setelah dia bergegas masuk, dia langsung meninju tong kayu besar itu. Dengan ledakan keras, air terciprat kemana-mana dan seluruh tong meledak. Long Chen mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Ketika tong itu meledak, dia langsung meraih Siong Jun dan menempatkannya di alam taiksu. Ramuan-ramuan itu jatuh satu demi satu dan memantul di tubuh Long Chen. Karena ia fokus menyerap benda-benda di tubuh Siong Jun, Zhao Kong Ming tidak menyadari keberadaan Long Chen. Siong Jun sudah dibawa pergi. Itu kamu. Pada saat itu, Zhao Kong Ming menatap Long Chen dengan heran. Dia samar-samar ingat bahwa Long Chen dan Siong Jun berada dalam kelompok yang sama. Namun, Long Chen, yang hanya berada di level kedua alam bela diri surga, berani merusak rencananya. Nah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka biarkan Siong Jun keluar. Kalau tidak, Zhao Kong Ming tahu bahwa masalah ini tidak dapat dipublikasikan, jadi dia mengancam Long Chen. Dia hanya mendapat sedikit keuntungan dari tubuh Siong Jun. Bagaimana mungkin dia rela dibawa pergi oleh Long Chen begitu saja? Zhao Kong Ming, aku akan menunggumu di luar kota Redwater. Ikuti aku jika kau berani. Long Chen meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan pergi. Iya, Zhao Kong Ming agak lamban. Apa yang sedang dipermainkan Long Chen? Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada tentara Neterward yang bermartabat? Benar, aku lupa memberitahumu bahwa aku membeli pil rahasia surgawi. Di pintu, Long Chen menoleh dan berkata. Kemudian, dia langsung berubah menjadi cahaya merah darah dan menghilang di depan Zhao Kong Ming. Di kota Redwater, jika dia membuat keributan besar, itu tidak akan ada gunanya bagi Zhao Kong Ming. Kata-kata terakhir Long Chen berhasil menarik perhatian Zhao Kong Ming. Jadi itu kamu. Zhao Kong Ming tiba-tiba tercerahkan. Dia akhirnya mengerti bahwa anak ini, yang selama ini diabaikannya, tampaknya adalah orang yang memiliki banyak kemampuan. Berani-beraninya kau merusak rencanaku. Tak peduli seberapa hebatnya dirimu, aku bisa mencabik-cabikmu. Dengan senyum muram, Zhao Kong Ming mengejar tempat Long Chen menghilang. Karena Long Chen telah mengatur pertarungan, dia tidak akan pergi kemanapun. Dalam perjalanan, Long Chen buru-buru bertanya pada Kiten tentang situasi Siong Jun. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Nyawanya tidak dalam bahaya, tetapi potensinya telah direnggut sepertiga oleh lawan. Prestasinya di masa depan akan sangat berkurang. Apakah dia bisa mencapai alam bela diri ilahi adalah sebuah masalah. Mengenai kondisinya yang lemah saat ini, dia hanya bisa pulih sepenuhnya setelah masa pemulihan. Long Chen mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Siong Jun awalnya adalah seorang pemuda yang penuh mimpi. Dia memuja Zhao Kong Ming sebagai gurunya dengan penuh semangat dan ketulusan. Dia tidak menyangka akan disakiti olehnya dan mengalami pukulan yang begitu besar. Melihat wajahnya yang pucat, hati Long Chen dipenuhi amarah. Tampaknya persekongkolan dan intrik, pembunuhan dan pertempuran sengit di tiga domen kaisar jauh lebih intens daripada di domen kerajaan segudang. Long Chen akhirnya mengerti. Hanya dengan membunuh, ia dapat memastikan bahwa ia dapat hidup dengan baik. Orang-orang hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Interlude, jika Anda menyukai buku ini, mohon dukung versi aslinya. Orang-orang gila sedang menunggu Anda. Jika Anda bukan pembaca yang membayar dan sedang kesulitan keuangan, tetapi Anda benar-benar menyukai buku ini, silakan datang ke Baidu Dragon Blood War God Post. Saya juga di sini. Saudara-saudara dari suku naga sedang menunggu Anda di post bar. Dimanapun Anda berada, datanglah ke post bar untuk membaca buku. Keluar dari kota Redwater, Long Chen terus bergerak ke arah semula. Ia merasa Zhao Kong Ming telah menyusul. Lagi pula, ia baru menggunakan Blood Escape untuk sementara waktu. Di depannya adalah sungai Redwater yang mengalir melalui kota Redwater. Di sepanjang sungai Redwater ini, Long Chen terus bergerak ke hulu. Tak lama kemudian, bayangan kota Redwater menghilang di belakangnya. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan itu adalah hutan belantara yang gelap dan suram. Ketika Long Chen menyadari bahwa pihak lain telah menyusulnya, dia berbalik. Zhao Kong Ming ini harus mati. Kalau tidak, akan sulit bagi Long Chen untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Selain itu, jika dia tidak membunuhnya, mungkin suku beruang liar akan menderita. Namun, sebagai anggota prajurit Network, Long Chen tidak tahu seberapa kuat Zhao Kong Ming. Siapa namamu? Zhao Kong Ming berjalan mendekat dan menatap Long Chen sambil tersenyum. Ketika dia berada lebih dari 10 meter dari Long Chen, dia berhenti dan menatap Long Chen dengan penuh minat. Apa gunanya menanyakan hal ini? Long Chen tahu bahwa lawannya bertekad untuk membunuhnya. Setelah mendengus dingin, dia dengan cepat memulai transformasi jiwa naganya dan bergegas menuju lawannya. Dia memang seperti itu, seseorang yang akan membunuh jika dia mau. Pada tingkat ketiga alam bela diri surga, dia sudah dapat mulai menggunakan teknik penghancur neraka dan teknik kaisar manusia. Dalam proses maju, baju besi berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, memperlihatkan sisi ganas dari raja pembantaian. Pada saat yang sama, sepasang sarung tinju muncul di tangannya. Sarung tinju di tangan kanannya berwarna emas dan memancarkan cahaya yang membakar. Ki yang membakar dilepaskan. Sarung tinju di tangan kirinya berwarna hitam pekat dan memancarkan ki yang sangat dingin. Di tangan Longchen, tampak ada dua domain kecil. Salah satunya berwarna emas dan yang lainnya berwarna hitam. Diameternya sekitar setengah meter. Itulah kekuatan Hell Destroys the Troops. Lima Kaisar Transcendent. Pada akhirnya, Longchen menggunakan kekuatan warisan lima kaisar. Di alam misterius lima kaisar, lima kaisar telah meninggalkan empat benda untuknya. Longchen akan menggunakan tiga di antaranya. Pertempuran di tiga wilayah kekaisaran terlalu intens. Longchen berpikir dia akan membutuhkan waktu lama sebelum dia bisa menggunakan harta karun penyelamat hidup ini. Jika dia tidak memiliki harta karun lima kaisar, Longchen paling-paling hanya memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga dari alam surga. Dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan Xiong Jun. Dari sini, dapat dilihat betapa benarnya idenya untuk melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan harta karun lima kaisar. Sarung tangan macam apa ini? Sarung tangan ini kelas dewa. Ketika Longchen mengeluarkan Hell Destroys the Troops, mata Zhao Kongming melotot. Pada saat itu, ki kuat yang keluar dari tubuh Longchen sangat dekat dengan milik Zhao Kongming. Bagi Zhao Kongming, itu sungguh tak terbayangkan. Tentu saja, yang paling menarik perhatian Zhao Kongming adalah senjata tingkat dewa milik Longchen, Hell Destroys the Troops. Awalnya, dia hanya ingin membawa kembali pasukan beruang dan membunuh Longchen, si pria yang merepotkan itu. Siapa yang mengira Zhao Kongming akan menemui hal baik seperti itu? Terima kasih banyak telah memberiku keberuntungan. Pertama, tubuh barbar, lalu sarung tangan tingkat dewa ini. Aku, Zhao Kongming, akan terbang ke langit. Nak, karena kau sudah begitu baik padaku, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Zhao Kongming selalu menjadi orang yang sabar. Dia telah berada di pasukan Neterward untuk waktu yang sangat lama. Dia selalu menjadi orang berpangkat rendah. Pada saat itu, kesempatan untuk membalikkan keadaan akhirnya ada di depannya. Hal itu membuat dia yang awalnya tenang, tidak punya pilihan selain menjadi gila. Berapa banyak orang yang tidak akan menjadi gila saat menghadapi senjata tingkat dewa, terutama jika senjata itu ada di tangan seorang pemuda yang dapat membunuh mereka dengan mudah. Jika penguasa kota air merah datang, dia mungkin akan bereaksi sama. Emosi pihak lain semuanya berada dalam genggaman Longchen. Kau sedang mencari kematian. Longchen mencibir. Pada saat itu, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dalam Hal True Origin, kekuatannya sebanding dengan puncak level kelima dari Heaven Martial Realm. Selain Yin Yang Sword Spirit dan Hell Destroys the Throws, dia mungkin benar-benar dapat melawan Zhao Kongming. 878 Dengan bakatnya yang luar biasa, dia telah berhasil menampilkan tinju naga tirani dalam beberapa hari terakhir. Tinju naga tirani emas yang membara tiba-tiba meledak dari sarung tangan di tangan kanannya, dan dalam sekejap, tinju itu melesat di depan Zhao Kongming. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Zhao Kongming terkejut dan buru-buru mundur. Pada saat ini, Netherworld Armor muncul di tubuhnya, membungkusnya dengan erat. Netherworld Armor ini dapat meningkatkan pertahanannya secara signifikan, dan bahkan meningkatkan kekuatan serangannya. Jari Setan Sembilan Ketenangan Dalam proses mundur, pusaran hitam tiba-tiba muncul di ujung jari Zhao Kongming. Kemudian, dengan suara keras, sembilan energi jari meletus dari dalam pusaran hitam pada saat yang sama, menghalangi tinju naga kejam Longchen secara terus-menerus. Mengapa teknik tinju ini terasa begitu familiar? Apakah ini sebenarnya teknik pamungkas dari penguasa kota air merah? Namun mengapa terasa berbeda? Tampaknya teknik ini bahkan lebih kuat. Ini semua karena sarung tangan ini. Memikirkan hal ini, Zhao Kongming semakin menginginkan Helking Destroyer. Hal yang baik di tangan anak ini hanyalah sebuah pemborosan. Merusak Jari Iblis Sembilan Ketenangan adalah teknik pertempuran kaisar tingkat tinggi. Itu adalah teknik jari pertama yang diperolehnya setelah bergabung dengan pasukan Netherworld. Teknik itu dikenal karena ketajaman dan daya tembusnya. Zhao Kongming telah melatihnya selama beberapa tahun sebelum ia dapat melatihnya ke tingkat puncak. Pada saat ini, jarinya meledak, membentuk kekuatan hitam, bertabrakan dengan tinju naga tiran milik Longchen. Setiap aliran energi dapat memberikan dampak yang besar pada Tyrant Dragonfish. Kau ingin mematahkan tinju naga tiran dengan ini. Cahaya dingin melintas di mata Longchen. Dia terus berlari maju, melambaikan tangannya yang lain dan meninju. Tinju naga tiran lain dengan ukuran yang sama dilancarkan, tetapi kali ini, tinju naga tiran berwarna hitam pekat, memancarkan aura dingin. Yin dan yang saling menyerang. Kedua tinju naga tiran itu saling bertabrakan, mengeluarkan kekuatan penghancur yang dahsyat, dan langsung menyapu ke arah Zhao Kongming. Seketika, pasir suram menari-nari di depan mata Longchen. Ledakan. Dengan ledakan keras, Zhao Kongming langsung terlempar. Penggabungan dan ledakan kedua tinju naga tiran tidak lagi sesederhana satu tambah satu. Menarik. Setelah terhuyung-huyung di tanah dan mundur beberapa puluh meter, yang membuat Longchen sedikit terkejut adalah bahwa Zhao Kongming benar-benar mengandalkan beberapa neterward armor untuk menghilangkan semua kekuatan itu. Namun, meskipun begitu, Zhao Kongming masih dalam situasi yang sangat sulit. Bagaimanapun, ia kalah dari Longchen, seorang pria kecil yang tampaknya hanya berada di level 3 alam surga pada awalnya. Dengan kekuatannya, apa yang bisa membuatnya meledak dengan kekuatan tempur yang menentang alam seperti itu? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat? Dalam pertempuran pertama, Longchen benar-benar mengambil inisiatif. Bagi Zhao Kongming, ini hanyalah lelucon. Sesuatu seperti Raja Hades menghancurkan pasukan tentu saja harus ditangani dengan cepat. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Zhao Kongming menggunakan kartu trufnya. Pada tahap alam surga, metode yang paling efektif untuk menghadapi prajurit tingkat rendah adalah domain. Dengan domain ketujuhnya, ia dapat menciptakan kekuatan penekan yang absolut pada Longchen. Pada saat itu, Zhao Kongming tertawa terbahak-bahak dan bergegas mendekat. Kekuatan domain yang sangat besar terungkap. Di bawah domainnya, Zhao Kongming adalah rajanya. Dia dapat menggunakan ki spiritual sovereign di domain dan mencampurnya ke dalam serangannya. Dia menggunakan True Origin untuk menggerakkan ki spiritual sovereign di domain, membuat serangannya semakin kuat. Pada saat yang sama, kekuatan domain juga dapat menciptakan penindasan mutlak pada Longchen. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Zhao Kongming membuka domainnya, tiba-tiba, kekuatan penghancur, seperti gunung, menekan tubuh Longchen. Itu bukan tekanan langsung, tetapi datang dari segala arah. Sepertinya Zhao Kongming akan menerobos alam surga ke-8. Longchen sangat menyadari bahwa Zhao Kongming sangat kuat. Jika dia berada di alam surga ke-8, Longchen pasti tidak akan cocok untuknya, seperti ketika dia menghadapi enam monster sebelumnya. Namun, Zhao Kongming belum berada di alam surga ke-8. Longchen sudah jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali datang ke tiga wilayah kekaisaran besar. Melahap dunia darah. Pada saat ini, Longchen tidak terlalu peduli. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung sampai mati. Fah Chet, aku bisa membuat ilusi. Bisakah kau membantuku? Tanya Longchen dengan suara rendah. Jangan terlalu meremehkanku. Aku belum menyerap kristal kaisar. Dia jauh lebih kuat dari Kian Changlong. Dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa menipunya? Kata Kiten tanpa daya. Karena Kiten tidak mampu melakukannya, Longchen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Zhao Kongming melihat harapan di depannya setelah menekan Longchen dengan domainnya. Apa ini? Devoring World membuatnya merasa bahwa itu mistis, tetapi Devoring World saat ini dibuat oleh Longchen menggunakan True Essence dari level kelima dari Heaven Realm. Memberikannya kepada seorang ahli yang kuat seperti lawannya, itu sebenarnya tidak terlalu berguna. Pemahaman Yin dan Yang Sword Spirit terhadap ilmu pedang dapat membuat Longchen memiliki kekuatan serangan 10 kali lipat, tetapi itu tidak dapat membuat Devoring World milik Longchen naik ke level yang lebih tinggi. Namun, kekuatan ilahi naga leluhur tidak akan sesederhana itu. Longchen dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan ilahi yang dikuasai Longchen jelas bukan yang terakhir. Longchen menggertakan giginya dan berdiri di tengah wilayah lawannya. Spiritual aether dalam tubuhnya melonjak saat dia meraum dan bergegas menuju lawannya. Di bawah tekanan yang tak berujung, dia menunjukkan teknik kaisar manusia dalam momen pemarah. Zhao Kongming ingin membunuh Longchen dengan cepat. Kau benar-benar mampu bertahan di wilayahku. Lumayan. Setelah menang, dia menunjukkan senyum penuh pengertian. Zhao Kongming tersenyum sambil membelai netherworld armor di tubuhnya. Bersamamu, aku, Zhao Kongming, tidak perlu khawatir akan terluka sama sekali. Dengan tawa liar, rune hijau tua pada netherworld armor menyala. Kekuatan luar biasa melonjak dari rune tersebut dan kemudian menyatu ke dalam tubuh Zhao Kongming. Ledakan, ledakan, ledakan. Longchen mengerutkan kening ketika dia merasakan kekuatan yang melonjak dari tubuhnya. Keterampilan pertempuran tingkat dewa. Berdasarkan situasinya, hal itu tidak jauh dari kebenaran. Bahkan anggota terlemah dari tentara netherworld dapat memperoleh keterampilan pertempuran tingkat dewa. Kau cukup beruntung bisa menyaksikan keterampilan pertempuran paling terkenal dari pasukan netherku, Sutra Hati Dewa Kematian. 80% dari pasukan nether tahu cara menggunakan Sutra Hati Dewa Kematian. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah orang yang telah mati karena Sutra Hati Dewa Kematian tidak terhitung banyaknya. Kau hanyalah yang terkecil dari semuanya. Mati. Tanpa ampun, aura pembunuh sedingin es meletus dari tubuhnya. Aura pembunuh yang menyapu tampaknya terkondensasi dari jiwa-jiwa orang mati. Pada saat ini, ledakan teriakan datang dari samping Zhao Kongming. Kebencian yang membubung tinggi berkumpul bersama dan membentuk aura jahat yang kuat yang menyelimuti Longchen. Suatu perasaan yang menegangkan menyerangnya. Asteris apa? Hembusan angin dingin bertiup. Zhao Kongming, yang berada dalam kegelapan, bergegas seperti dewa kematian. Pada saat ini, dia tiba-tiba mencakar leher Longchen. Dunia Longchen langsung menjadi gelap. Satu-satunya yang tersisa adalah cakar yang dipenuhi aura pembunuh dan domain yang menekan tubuhnya. Meskipun Zhao Kongming dan Qian Changlong hanya berbeda satu tingkat, jarak di antara mereka tidaklah kecil. Longchen dapat dengan mudah menghadapi Qian Changlong dengan bantuan Kiten. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan di hadapan Zhao Kongming. Cakar ini seharusnya merupakan jurus dari Sutra Hati Pembunuh Dewa. Pempantaian Cakar. Suara yang jernih dan dingin seakan terngiang di telinga Longchen. Sutra Hati Pembunuh Dewa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aura pembunuh naga spiritual darah kuno milikku. Di bawah tekanan besar ini, Longchen tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga tertawa terbahak-bahak. Ada apa dengan anak ini? Orang harus tahu bahwa hal terpenting tentang Sutra Hati Dewa Pembantai adalah caranya yang mengesankan, menggunakan niat membunuh untuk menakut-nakuti orang. Mengandalkan niat membunuh yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun, Zhao Kongming tahu bahwa niat membunuh di tubuhnya pasti dapat menakut-nakuti lawan biasa sampai mengompol, dan kemudian dibunuh begitu saja olehnya. Tidak terpengaruh oleh niat membunuh ini sama sekali. Itu karena dalam hal aura pembunuh, Longchen adalah raja yang sebenarnya. Dengan tawa liar, seluruh kekuatan Longchen terkumpul di tinju emas di sebelah kanannya. Dia mengoperasikan teknik kaisar manusia. Tiba-tiba, ki-spiritual jiwa naga di tubuhnya dipindahkan ke ki-spiritual kaisar manusia. Aura seorang raja milik seorang kaisar yang memandang rendah dunia dan menyapu keempat lautan tiba-tiba meletus dari tubuh Longchen. Aura yang tiba-tiba muncul di tubuh Longchen tampaknya adalah musuh Bebu Yutan Zhao Kongming. Jika aura pembunuh itu bertemu dengan aura milik kaisar manusia ini, mereka semua dikalahkan. Kaisar manusia adalah ahli terkuat dalam sejarah domen kerajaan segudang. Dia adalah penguasa lima kaisar. Metode kultivasinya mengumpulkan pemahamannya tentang jalan kaisar. Jalan itu memiliki aura arogan yang memandang rendah semua makhluk hidup dan sulit untuk menemukan lawan. Metode kultivasi tingkat dewa dasar biasa tidak dapat dibandingkan dengan teknik kaisar manusia yang saat ini dimiliki Longchen. Teknik kaisar manusia, turunnya penguasa. Dengan suara gemuruh, aura yang Longchen ciptakan mencapai titik kritis dalam sekejap. Kemudian, aura itu tiba-tiba meledak. Sebuah tinju emas tiba-tiba melesat keluar. Di depan lawannya, Zhao Kongming hanya melihat Longchen berdiri di atas semua makhluk hidup. Di belakangnya, tampaknya ada banyak sosok yang memujanya. Longchen bergerak maju dengan tekad yang kuat. Aura orang nomor satu dunia itu benar-benar menekan sutra hati pembunuh ilahi miliknya. Ini juga merupakan metode kultivasi tingkat dewa. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Zhao Kongming dapat memastikannya mati. Bahkan jika lawan menggunakan metode kultivasi tingkat dewa, lawan tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, Zhao Kongming telah benar-benar menekan domain Longchen. Kekuatan domain dan kekuatan sutra hati pembunuh dewa menyatu. Cakar itu dan tinju Longchen bertabrakan. Ini adalah pertarungan paling sengit yang pernah dialami Longchen. Teknik kaisar manusia benar-benar membuatnya merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya telah terkuras. Penggunaan domain lawan benar-benar terlalu kuat. Domain itu adalah kekuatan alam bela diri langit. 879 Dengan suara ledakan keras, Longchen dan Kiten langsung terlempar. Setelah suara tumpul, mereka berdua mundur lebih dari selusin langkah, masing-masing dari mereka menciptakan lubang yang dalam di tanah. Jika mereka masih berada di miriat Kingdoms domain, dengan kekuatan mereka yang luar biasa saat ini, itu tidak akan semudah membuat lubang yang dalam. Seluruh daratan mungkin akan langsung hancur. Pertarungan ini ternyata berlangsung seimbang. Ini buruk. Bagi Longchen, ini bukanlah hal yang baik. Lagi pula, dalam hal esensi inti, dia jauh lebih lemah daripada lawannya. Keturunan penguasa ini telah secara langsung menghabiskan hampir semua esensi inti miliknya. Selain itu, lawannya masih memiliki kartu truf. Longchen menstabilkan langkah kakinya dan sedikit mengernyit. Sepuluh napas belum berlalu, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, saat ini, dia langsung menggunakan pembalikan waktu, mengembalikan kekuatannya ke waktu sebelum dia menggunakan teknik kaisar manusia. Pembalikan waktu adalah sejenis aturan. Di bawah kekuatan aturan naga leluhur, sejumlah besar esensi spiritual muncul dari udara tipis di tubuh Longchen. Sebenarnya, Longchen punya ide aneh, yaitu apakah dia bisa menggunakan blood sacrifice. Keberhasilan blood sacrifice membutuhkan sekitar tiga hingga empat napas waktu. Dalam enam napas yang tersisa, Longchen setidaknya bisa menggunakan serangan, dan itu akan menjadi serangan yang diperkuat setelah blood sacrifice. Pada saat itu, terlepas dari apakah dia bisa melukai lawannya atau tidak, dia bisa menggunakan time reversal untuk mengembalikan tubuhnya ke sepuluh napas waktu. Dengan cara ini, dia tidak perlu menderita hukuman dari Marsial Soul-nya yang terluka dan kekuatannya yang menurun. Longchen telah menanyakan pertanyaan ini pada Kiten, dan Kiten berkata demikian, dalam mimpimu. Melanggar aturan adalah hal yang mustahil. Naga leluhur mengendalikan aturan, tetapi tentu saja, naga leluhur juga dibatasi oleh aturan tingkat tinggi. Di alam semesta yang tak berujung ini, kekuatan naga leluhur juga memiliki puncaknya. Misalnya, pemorbanan darah naga spiritual primordial adalah gerakan yang sangat menantang surga. Semakin kuat, semakin menantang surga. Jika tidak ada kerusakan setelah menggunakannya, maka kekuatan sejati naga spiritual primordial akan jauh melampaui naga leluhur lainnya. Oleh karena itu, langit dan bumi akan membatasi naga spiritual primordial, dan itu berarti, ia tidak dapat melakukan pemorbanan darah sesuka hati. Ini adalah aturan langit dan bumi. Tidak ada makhluk hidup yang dapat melanggar aturan ini, bahkan jika itu adalah naga leluhur lainnya, naga abadi waktu, naga void. Jika kamu menggunakan metode ini, di bawah pembalikan waktu, kamu dapat memulihkan segalanya, tetapi naga void tidak dapat melanggar aturan langit dan bumi. Kekuatanmu akan tetap menurun. Langit dan bumi. Longchen tampaknya sedikit mengerti. Langit dan bumi, atau alam semesta, bagaikan sangkar yang tak berujung. Semua orang, bahkan para naga leluhur, berada di dalam sangkar ini. Kalau begitu, naga leluhur hanyalah kelompok yang disukai oleh penguasa kandang. Tentu saja, ini hanya pemahaman Longchen. Dia masih sangat, sangat jauh dari level itu. Ketika Longchen bisa menyentuh level itu, dia mungkin sudah mendekati puncaknya. Pada saat ini, dengan kekuatan pembalikan waktu, kimurni Longchen kembali ke tingkat yang mendekati kesempurnaan. Itu. Menstabilkan tubuhnya, Longchen merasakan lagi niat membunuh yang besar dari lawannya. Sutra hati pembunuh dewa menyerang Longchen lagi. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sosok Zhao Kongming terbang ke arahnya. Sebenarnya, Zhao Kongming bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda seperti itu benar-benar dapat menghancurkan keterampilan pertempuran tingkat dewa miliknya. Itu benar-benar menantang surga. Apa kekuatannya? Apakah dia berada di tingkat ketiga atau ketujuh alam surga? Mengenai hal ini, Zhao Kongming merasa bahwa dia tidak dapat mengetahuinya. Aku akan tahu apakah dia berada di tingkat ketiga atau ketujuh alam surga? Jika dia berada di tingkat ketiga, qi murni miliknya mungkin akan habis. Memikirkan hal ini, Zhao Kongming menggertakkan giginya lagi dan menggunakan sutra hati pembunuh dewa lagi. Pembantaian Cakar Cakar yang dapat merobek langit dan membelah bumi sekali lagi menyerang Longchen. Metode Kaisar turunnya penguasa. Dia melayangkan pukulan. Kali ini, Longchen menggunakan tinju kirinya. Dengan kekuatan tinju yang mengerikan, ada aura dingin. Tanda tinju hitam, seperti Kaisar Dunia, tiba-tiba menyerbu ke arah Zhao Kongming. Kali ini, qi murni milik Longchen lah yang terpakai lagi. Namun, dengan tampilan pertama, tampilan kali ini jauh lebih matang. Setelah satu ronde pertempuran, bahkan Zhao Kongming terpaksa mundur. Tubuh Zhao Kongming berputar beberapa kali di udara, lalu perlahan mendarat di tanah. Setelah menggunakan keterampilan bertarung tingkat dewa, qi murni dalam tubuh Longchen hampir habis. Zhao Kongming juga sama. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran akan sesulit ini. Longchen benar-benar seorang ahli yang setingkat dengannya. Keduanya hampir kelelahan. Pada saat itu, mereka berdiri di tempat mereka berada, bernapas dengan berat saat mereka saling memandang, bernapas dengan berat. Kekuatan orang ini sama dengan kekuatanku. Longchen tahu bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan lain, dia akan terus membuang-buang waktu dengan Zhao Kongming hari ini. Pada saat itu, jika ahli lain datang, itu akan seperti nelayan yang diuntungkan saat burung sun paper dan kerang bertarung. Setelah menggunakan dua serangan berturut-turut, Longchen merasa hampir pingsan. Seluruh tubuhnya lemah, tetapi perasaan bertarung di saat kritis kematian membuat darahnya mendidih. Tubuh yang lemah itu benar-benar bersinar dengan semangat juang yang kuat lagi. Di depan matanya, dunia berangsur-angsur menjadi dunia darah. Mati. Menatap Zhao Kongming, raungan yang mirip dengan raungan naga keluar dari mulut Longchen. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Jarang baginya untuk bertemu lawan yang sangat seimbang. Ini telah memeras semua potensi Longchen. Pada saat ini, setiap otot dan tulang di tubuhnya memiliki bayangan naga merah darah yang muncul. Sial, hari ini, kau yang mati atau aku, Zhao Kongming, yang mati. Zhao Kongming tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Namun, di hadapan godaan yang begitu besar, ia juga memilih untuk mempertaruhkan nyawanya. Keduanya hampir kehabisan kimurni mereka. Setelah bertarung beberapa saat, mereka berpisah bahkan lebih lelah. Namun, di mata Longchen, semangat juang merah darah masih belum berkurang. Pertarungan dengan Zhao Kongming telah membuat pemahaman Longchen terhadap alam bela diri langit meningkat pesat. Jelas, pil rahasia surga tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Selain itu, pil rahasia surga berkualitas tinggi diperkirakan berharga ratusan ribu kristal kekaisaran. Tidak mungkin mendapatkannya. Jika saya berlatih buku pegangan tinju bela diri surga selangkah demi selangkah, saya khawatir saya akan membutuhkan setidaknya 30 tahun untuk mencapai alam bela diri dewa. Tidak, 30 tahun. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Raungan dahsyat itu keluar dari tubuh Longchen. Dunia di depannya telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Dalam proses pertarungan dengan Zhao Kongming, Longchen tiba-tiba menemukan bahwa di lautan kesadarannya, Giyok naga misterius yang berada di antara roh bela diri dan saripati darah naga leluhur tiba-tiba bergerak lagi. Di tempat mata liontin Giyok berbentuk naga itu seharusnya berada, ternyata ada mata. Mata itu menyala, tetapi hanya sesaat. Longchen merasakan getaran dari kedalaman jiwanya. Bahkan setetes darah esensi beberapa saat, akhirnya tenang kembali. Namun, denyutan itu hampir memberi Longchen kesempatan untuk dipukul oleh Zhao Kongming. Apa yang sedang terjadi? Setelah mata Giyok naga misterius itu tertutup, bola abu-abu di alam virtual agungnya, jiwa kekaisaran Zhenwu, tiba-tiba bergerak. Bola abu-abu ini tiba-tiba tidak berada di bawah kendali Longchen, ia terbang keluar dari alam virtual agung dan kekuatan besar langsung mengguncang Zhao Kongming. Ini. Bola abu-abu itu melayang di depan Longchen dan kemudian terbang ke arah alis Longchen. Longchen merasa seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, bahkan Zhao Kongming tidak bisa mendekatinya. Apa benda ini? Zhao Kongming tercengang. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, itu pasti harta karun yang luar biasa. Sebenarnya, Longchen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menatap kosong ke arah jiwa kekaisaran Zhenwu. Sama seperti jimat naga Void, jiwa kekaisaran Zhenwu ini benar-benar menyatu dengan alis Longchen sementara dia tidak bisa menolak. Setelah menyatu sepenuhnya, Longchen merasa seolah-olah ada mata tambahan di antara kedua alisnya. Bola abu-abu ini berubah menjadi bola mata abu-abu di antara kedua alis Longchen. Bola mata ini terhubung dengan urat, tulang, dan pembuluh darah Longchen menjadi bagian dari tubuh Longchen. Selain itu, Longchen bahkan menemukan bahwa bola mata abu-abu ini tampaknya dapat berkomunikasi dengan roh bela diri miliknya, seolah-olah ada garis takasat mata yang menghubungkan bola mata abu-abu ini dengan roh bela diri miliknya. Ini. Ketika Longchen tidak mengaktifkan bola mata abu-abu di antara kedua alisnya, hanya ada garis vertikal abu-abu di antara kedua alisnya, tetapi ketika dia membuka mata ini, garis vertikal itu tampak terbelah, dan cahaya abu-abu halus berkedip darinya, seolah-olah ada sosok hitam yang tinggal di dalamnya. Sepertinya benar-benar ada mata di antara kedua alis Longchen. Setelah integrasi lengkap, Longchen merasakan perubahannya sendiri. Melalui mata ini, ia seolah melihat seluruh dunia menjadi jelas, dan ia dapat langsung melihat banyak hal-halus yang tidak dapat dilihat. Yang terpenting, Zhao Kong Ming, yang tengah berlari ke arahnya, semakin melambat, begitu lambatnya hingga Longchen dapat melihat setiap gerakannya, bahkan menembus tubuh lawannya, dan melihat setiap jejak aliran esensi sejati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa gunanya jiwa kekaisaran Shen Wu ini? Longchen bingung. Pada saat ini, lawannya sudah menyusul, dan Longchen terpaksa bertarung dengannya melalui masa pemulihan yang singkat. Tak lama kemudian, dia memahami efek yang menentang alam dari jiwa kekaisaran Shen Wu ini. Ketika bertarung dengan lawan, dia dapat menganalisis setiap gerakan lawan, setiap aliran esensi sejati, dan memahaminya, seolah-olah dia sedang berlatih seni tinju Tian Wu. Tampaknya dia memiliki seorang guru, dan melalui pertarungan dengannya, dia mengajari Longchen kultifasi alam bela diri langit. Dalam proses bertarung dengan lawan, Longchen sebenarnya punya firasat ingin cepat-cepat berlatih seni tinju Tian Wu. Dia tersenyum. 880. Jiwa kaisar bela diri sejati adalah benda paling misterius di antara harta karun lima kaisar. Lima kaisar secara tidak sengaja memperolehnya saat mereka berada di wilayah kekaisaran bela diri sejati. Enam klan iblis telah menjaga pemakaman primordial selama bertahun-tahun hanya untuk memperoleh jiwa kaisar bela diri sejati. Dikatakan bahwa jiwa kekaisaran Zen Wu adalah eksistensi terkuat di istana kekaisaran Zen Wu. Ia terkait dengan kaisar agung Zen Wu, salah satu dari tiga penguasa tiga wilayah kekaisaran. Setelah tiba di tiga domain berdaulat, Longchen akhirnya mengerti betapa mengerikannya domain berdaulat. Longchen bahkan tidak bisa meninggalkan istana netherworld domain kerajaan timur, apalagi inti dari seluruh domain berdaulat, istana kaisar bela diri sejati. Kaisar agung Zen Wu itu pasti telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia adalah tipe ahli super yang telah menjelajahi dunia dan terkenal selama ratusan generasi. Dia adalah sosok yang mendominasi yang dapat menghancurkan miliaran jiwa hanya dengan lambayan tangannya. Dulu, Longchen tidak percaya bahwa jiwa kekaisaran Zen Wu berhubungan dengan kaisar agung Zen Wu. Sekarang, dia mempercayainya. Dengan jiwa kekaisaran Zen Wu, roh bela diri Longchen dapat merasakan semua yang dilihat oleh jiwa kekaisaran Zen Wu. Rasanya seperti Longchen meniru pemahaman lawannya tentang prinsip bela diri. Dengan demikian, kecepatan kemajuan Longchen dapat digambarkan dengan satu kata, seribu mil dalam sehari. Jika ia berkultivasi secara normal, ia mungkin memerlukan waktu hampir satu tahun untuk mencapai tingkat keempat alam surga. Namun sekarang, mungkin dalam waktu dekat, ia akan mampu memahami cara untuk menembus ke tingkat keempat alam surga dari pertarungannya dengan Zhao Kong Ming. Dengan jiwa kekaisaran Zen Wu, kecepatan kultivasiku di alam bela diri surga atau bahkan alam bela diri ilahi pasti akan melampaui para jenius teratas di wilayah kekaisaran. Saudara-saudara, kalian telah banyak membantuku. Tentu saja, orang biasa mungkin tidak dapat menggunakan jiwa kekaisaran bela diri sejati setelah mendapatkannya. Longchen dapat menggunakannya karena giyok naga misterius. Kalau tidak, dengan kekuatannya di alam bela diri surga ketiga, dia tidak akan dapat menggunakan jiwa kekaisaran bela diri sejati. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jiwa kaisar bela diri menantang surga. Setelah menyerap 1% darah esensi naga leluhur, kecepatan kultifasi Longchen mungkin sebanding dengan para jenius teratas di wilayah kerajaan timur. Sekarang, Longchen ditakdirkan untuk menjadi seperti roket. Kecepatan kultifasinya akan mengejar banyak orang hanya dalam beberapa tahun. Mengejar Lingki bukan lagi mimpi. Setelah datang ke 3 domain kaisar besar dan melihat semua ahli, Longchen sedikit berkecil hati untuk bertemu Lingki. 3 domain kaisar besar terlalu luas dan ada terlalu banyak ahli. Dia hanyalah makhluk kecil. Akan sangat sulit baginya untuk menjadi ahli tertinggi dan mendapatkan Lingki. Sekalipun dia adalah seniman beladiri naga leluhur, dia akan membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Di wilayah kekaisaran, tanpa beberapa ratus tahun atau bahkan seribu tahun, bagaimana seseorang bisa menjadi ahli tertinggi. Longchen tidak puas dengan kecepatannya, tetapi dia juga tidak puas. Oleh karena itu, kemunculan jiwa Raja Beladiri sejati merupakan suatu bantuan besar baginya. Ini menentukan bahwa jalan yang akan ditempuh Longchen di masa depan bukan lagi kultifasi, tetapi bertarung. Mengolah seni tinju beladiri surgawi tidak dapat lagi membantunya meningkatkan kekuatannya. Dia hanya perlu bertarung. Melalui pertempuran yang tak berujung, dia dapat merebut dan menyalin buah kultifasi orang lain untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Aku tidak menyangka bahwa mulai hari ini, aku akan menjadi mesin tempur. Longchen tersenyum pahit. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Aku, Longchen, tidak takut pada siapapun. Dimanapun ada pertempuran, di situ akan ada aku. Kedatangan jiwa Raja Beladiri sejati telah benar-benar membangkitkan darahnya. Pada saat ini, darahnya tampak mendidih. Jiwa Raja Beladiri sejati bagaikan mata. Dunia yang dilihat Longchen benar-benar berbeda. Jiwa Raja Beladiri sejati membuat Longchen mengabaikan segalanya dan hanya melihat satu hal, jalan beladiri. Longchen tidak tahu apa yang ada di atas tiga alam beladiri besar, tetapi tiga alam beladiri besar sepenuhnya bergantung pada pemahaman jalan beladiri. Setidaknya, Longchen tidak perlu khawatir berkultifasi di alam beladiri langit dan alam beladiri ilahi. Selama dia terus bertahan dalam pertempuran yang tiada akhir, dia akan menjadi semakin kuat. Zhao Kongming sedikit terkejut saat melihat darah Longchen mendidih. Dari perubahan tadi, Longchen tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Benda apa itu yang baru saja meleleh di alismu? Zhao Kongming bertanya sambil menyerang Longchen dengan ganas. Karena energi spiritual mereka hampir habis, mereka hanya bisa menggunakan segala macam pukulan dan tendangan untuk menyerang. Tubuh mereka berdua sangat kuat, jadi pertarungannya sangat seru. Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Longchen tersenyum tipis dan berkata dengan nada yang sangat acuh-ta'acuh. Tatapan matanya yang dingin dan senyum acuh-ta'acuh di wajahnya membentuk kontras yang kuat, yang membuat Zhao Kongming sedikit bingung. Apa yang terjadi pada orang ini? Zhao Kongming ingin mundur, tetapi ketika dia memikirkan kaisar neraka menghancurkan pasukan di tangan lawannya, dia tidak ingin menyerah sama sekali. Mati! Jari Iblis Sembilan ketenangan menusuk ke arah Longchen. Zhao Kongming adalah seorang seniman beladiri di alam surga tingkat ke-7. Mengenai pemahaman alam surga tingkat ke-4, ia telah menemukan tahap yang sangat dikenalnya lebih dari selusin tahun yang lalu. Bagi Longchen, itu adalah tonik yang sangat hebat. Ia menyerapnya seolah-olah ia lapar dan haus, dan dalam pertempuran yang ekstrim seperti itu, kemajuannya sangat cepat. Setelah beberapa saat, Longchen tersenyum. Dalam transformasi True Martial Emperor Spirit, penggunaan pertama ini, Longchen memperoleh banyak manfaat. Dari Zhao Kongming, ia berhasil menemukan pemahaman tentang level ke-4 Sky Martial Realem. Roh Kaisar Beladiri sejati dikupas dan langsung disalurkan ke jiwa Beladiri. Pada saat itu, di lautan kesadarannya, roh Beladiri Longchen mengalami perubahan besar. Roh Beladiri yang awalnya putih bersih menjadi semakin merah. Dari tingkat ketiga alam surga ke tingkat ke-4 alam surga, warnanya menjadi semakin merah. Ini berarti jiwa Beladiri Longchen telah maju ke tingkat lain. Setan tua, aku tidak akan menemanimu lagi. Longchen tersenyum lalu tiba-tiba mundur. Di tangannya, banyak kristal kekaisaran muncul. Sambil melarikan diri, Longchen menyerap kekuatan kristal kekaisaran. Ketika dia mengisi celah di tubuhnya, kekuatannya akan melonjak lagi dan mencapai level ke-4 alam Bela Diri Langit. Mau lari. Zhao Kongming mengira Longchen takut, jadi dia segera mengejar Longchen. Melihat Longchen menyerap kekuatan kristal kekaisaran, dia khawatir asal sejati Longchen akan pulih, jadi dia juga mengeluarkan kristal kekaisaran. Saat mereka berdua mengejar, mereka memulihkan kekuatan mereka. Waktu berlalu perlahan, Longchen mengikuti Zhao Kongming dan terus berlari berputar-putar di hutan. Setelah setengah hari, Longchen menghabiskan sejumlah besar kristal kekaisaran untuk sepenuhnya meningkatkan ki sejatinya ke tingkat ke-4 lapisan Tianqi. Karena sifat ki sejatinya terlalu tinggi, setiap kali dia meningkatkannya, dia perlu menghabiskan sejumlah besar kristal kekaisaran. Ketika orang lain mencapai tingkat ke-4 lapisan Tianqi, 100 kristal kekaisaran sudah cukup, tetapi Longchen menggunakan tidak kurang dari seribu kristal kekaisaran. Itu setara dengan harga pil nasib surga. Ketika kekuatan Longchen hampir pulih, Zhao Kongming yang mengejarnya juga memulihkan kekuatannya. Ketika true originnya pulih sepenuhnya, kepercayaan dirinya juga meningkat hingga ekstrim. Berhenti. Pada saat itu, kecepatan Zhao Kongming meningkat ke titik ekstrim, dan dia langsung mengejar Longchen. Dengan domain tingkat ke-7 dari alam bela diri langit, dia menekan Longchen, membuat Longchen tidak bisa bergerak. Setelah mengejar sekian lama, sudah cukup. Nak, mati saja. Setelah mengejar Longchen sekian lama, kesabaran Zhao Kongming sudah habis. Ketika kekuatannya pulih, dia segera menyebarkan domainnya dan menjebak Longchen. Pada saat yang sama, sutra hati pembantaian ilahi ditampilkan lagi. Keterampilan ilahi segera meledak dengan kekuatan yang membumbung tinggi ke langit. Nafsu darah yang masih bergetar itu, dalam sekejap, menyelimuti Longchen. Di mata Zhao Kongming, pada saat itu, Longchen tampak benar-benar ditekan olehnya. Namun, yang tidak dapat dilihatnya adalah bahwa Longchen, yang membelakanginya, memiliki senyum di wajahnya. Alam bela diri langit tingkat keempat, ditambah dengan berbagai peningkatan. Pada saat itu, kekuatan Longchen bahkan dapat melawan alam bela diri langit tingkat ke-8. Di telapak tangannya, teknik kaisar mulai mengembun lagi, tetapi kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ruang di sekitarnya terlihat bergetar lagi dan lagi. Mengaum. Ketika sutra hati pembantaian ilahi mendekati Longchen, Longchen tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Pada saat itu, dalam waktu yang sangat singkat, dia berbalik dan sebuah tinju emas di tangannya melesat ke arah Zhao Kongming. Apa? Zhao Kongming merasakan kekuatan yang membuatnya tercekik. Dalam sekejap, kekuatan itu tiba di depannya. Di depannya, perasaan yang diberikan Longchen saat ini seperti seorang kaisar yang memandang rendah semua makhluk hidup, dan dia, Zhao Kongming, di depannya, seperti makhluk yang sangat kecil. Meskipun dia menyerang dengan gila-gilaan, serangan semacam itu, baginya, sangat lemah. Teknik kaisar, turunnya penguasa. Dengan pukulan itu, Longchen bagaikan seorang kaisar yang turun ke bumi, disembak oleh semua makhluk hidup. Dengan pukulan itu, sutra hati pembantaian ilahi langsung dihancurkan olehnya. Kekuatan yang melonjak langsung membombardir tubuh Zhao Kongming. Kekuatan yang melonjak itu langsung menghancurkan meridian Zhao Kongming. Dalam sekejap, Zhao Kongming langsung terbunuh. Matanya awalnya terbuka lebar, tetapi dengan cepat, cahayanya hilang. Mungkin, sebelum dia meninggal, dia tidak tahu mengapa kekuatan Longchen tiba-tiba melonjak. Jika kekuatannya benar-benar sekuat itu, mengapa dia tidak membunuhnya sejak awal? Sampai dia meninggal, dia masih tidak mengerti. Dengan suara keras, tubuh Zhao Kongming jatuh ke tanah. Longchen melepaskan cincinnya dan meletakkannya di dadanya. Sayang sekali baju sirah Neterward ini dihancurkan olehku. Kalau tidak, mungkin ada kegunaan lain. Longchen menghela nafas sambil melihat baju sirah Neterward yang compang kemping di tubuhnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.